Maaf sobat penikmat story, walaupun hanya up satu sehari tapi masih semangat ya. Jangan lupa jempolnya, terima kasih. Keyboard Immortal Season 123, ada yang tidak benar. Yan Suihen merasa marah dan tertekan. Jika itu benar-benar hanya mereka berdua, dia hanya akan kehilangan sedikit muka dan hanya itu. Tapi masih ada seorang pria di ruangan ini. Bagian terburuknya adalah Yun Jianyu baru saja mengarahkan pantatnya ke lemari. Sisi paling pribadinya telah terungkap sepenuhnya di hadapannya. Tidak ada kekurangan pria luar biasa yang mengejarnya dalam hidupnya. Tapi dia mengolah manual tau yang tak tergoyahkan, jadi rasa dingin yang sedingin es telah tertanam jauh di dalam tulangnya. Orang-orang itu dengan cepat mundur karena canggung. Hatinya tidak pernah berdesir bahkan sekali dari awal sampai akhir, semua hal seperti itu terasa seperti daun yang jatuh, berhamburan dan menghilang tertiup angin. Meski begitu, sebagai pemimpin sekte Giyok Putih, dia telah menghabiskan cukup banyak waktu berkeliaran di dunia. Dia masih berinteraksi dengan beberapa orang dari waktu ke waktu. Tetapi ketika dia mencapai kemahiran yang lebih besar dengan manual tauis yang tak tergoyahkan, dia menjadi semakin acuh-ta'acuh. Setiap kali dia berinteraksi dengan orang lain, akan ada rasa jarak yang alami. Terkadang, dia merasa seolah-olah dia adalah dewa yang memandang rendah makhluk-makhluk bumi di bawah. Dia mengira perilaku seperti itu akan dengan mudah menyinggung perasaan orang. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah, apakah itu sekte itu sendiri atau dunia persilatan, semua orang tampaknya menyetujui itu sepenuhnya. Bukan saja mereka tidak merasa tidak bahagia, mereka bahkan semakin menghormatinya dari waktu ke waktu. Mereka bahkan mulai memanggilnya Dewi. Dia tidak merasa sangat senang tentang itu, tetapi dia hanya terus bertindak seperti biasanya. Dengan sifat seperti itu, sebelum dia bertemu Zuan, dia bahkan jarang bertukar kalimat lebih dari tiga kali dengan pria lain. Tapi setelah dia bertemu Zuan, semuanya berubah. Dia telah berbicara lebih banyak dengan Zuan daripada dengan semua pria lain selama bertahun-tahun. Dia bahkan pernah melakukan kontak fisik dengannya. Beberapa hari sebelumnya, jika seseorang memberitahunya hal seperti itu akan terjadi, dia akan mengira mereka gila. Namun, semua itu bisa dijelaskan dengan keadaan luar biasa. Setelah skill Love is more solid than gold dihilangkan, dia secara alami akan kembali normal. Namun wanita sialan itu, Yun Jianyu, harus mengekspos tubuhnya sepenuhnya sebelum Zuan. Meskipun dia telah melihat semuanya sebelumnya ketika pakaiannya meledak di gua, itu hanya sesaat, dan itu hanya dari depan. Tapi sekarang, dia telah melihat area paling pribadinya. Dia benar-benar marah ketika memikirkan itu, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan teknik manual Taoist yang tak tergoyahkan lagi. Dia batuk seteguk darah, dan mulai merasa benar-benar putus asa. Yun Jianyu melompat ketakutan, berseru, ada apa denganmu? Dia hanya ingin sedikit menggoda wanita sedingin es ini. Bagaimana dia bisa mengantisipasi reaksi yang begitu besar? Ketika dia melihat wajah Yan Suhen menjadi sepucat selembar kertas, dia mulai panik juga. Dia dengan cepat menggunakan Kinya untuk mengobati luka wanita itu, tetapi saat dia melakukan kontak, dia menemukan bahwa Ki di dalam Yan Suhen berantakan. Bahkan budidaya peringkat Grandmasternya tidak bisa menstabilkannya. Zuan juga khawatir. Dia juga tahu bahwa situasi Yan Suhen sangat berbahaya. Dia mengesampingkan semua keraguan dan akan keluar untuk menyelamatkannya. Tapi suara lemah Yan Suhen memanggil di samping telinga Zuan melalui transmisi Ki. Jangan keluar. Jika kamu keluar, aku akan mati di sini dan sekarang. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 233 plus 233 plus 233. Dia tahu masalah ini juga tidak bisa disalahkan pada Zuan, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia telah melihat sisi paling memalukannya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Zuan bisa merasakan betapa emosionalnya Yan Suhen saat ini. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar pergi ke sana, dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang konyol. Karena itu, dia berhenti dan berkata, baiklah, baiklah, aku tidak akan keluar. Jangan panik, baru saja, aku tidak melihat apa-apa. Meskipun itu yang dia katakan, gambar-gambar itu tetap saja muncul di benaknya. Kemudian, dia menemukan bahwa area di sekitar hidungnya terasa hangat. Dia tanpa sadar menggosok area itu dan berpikir, sial, aku benar-benar mimisan. Yan Suhen terdiam, apa maksudmu kau tidak melihat apa-apa? Jika Anda benar-benar tidak melihat apapun, Anda tidak akan mencoba menutupinya sejauh ini. Dia sangat malu dan gugup, dia batuk seteguk darah lagi. Apa yang salah denganmu? Saya baru saja memukul pantat Anda, apakah kamu harus seperti ini? Yun Jianyu juga panik sekarang. Dia terus-menerus menuangkan kinya sendiri ke dalam tubuh Yan Suhen. Biarkan aku pergi. Yan Suhen membentak dengan dingin. Yun Jianyu sudah terbiasa menindas wanita lain, tapi dia merasa agak menyesal pada saat itu. Dia merasa agak sulit untuk menatap tatapan Yan Suhen dan tanpa sadar melepaskannya. Sementara itu, Yan Suhen dengan cepat menarik selimut menutupi dirinya. Dia mengenakan celananya kembali di bawah selimut dengan wajah yang benar-benar merah. Yun Jianyu bertanya dengan cemberut, Apakah kamu benar-benar harus bertindak seperti ini? Saya tidak berharap wanita dingin batu kami tidak hanya menolak pria, tetapi juga tidak baik-baik saja dengan wanita lain yang melihat Anda. Yan Suhen mengabaikan komentar itu dan hanya menunjuk keluar, membentak, keluar. Cederamu sangat parah, jika aku tidak membantumu merawat mereka. Yun Jianyu memulai. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yan Suhen langsung memotongnya. Itu bukan urusan Anda. Bagaimanapun, aku tidak akan mati. Di sekte iblis, kata-kata Yun Jianyu adalah hukum. Siapa yang berani melawannya? Dia sudah memaksa dirinya untuk berbicara dengan baik beberapa kali, namun wanita lain tidak menghargainya sama sekali. Dia juga marah, mengatakan, saya mencoba bersikap baik, tetapi Anda tidak menghargai apapun. Satu, dia tiba-tiba bangkit, lalu pergi tanpa berbalik. Dia membanting pintu di belakangnya, jelas, dia dalam suasana hati yang buruk. Seluruh tubuh Yan Suhen bergetar ketika dia mendengar itu. Dia benar-benar ingin bersembunyi selamanya karena malu. Hanya ketika dia melihat Yun Jianyu telah pergi, Zuan diam-diam keluar. Dia pergi ke pintu masuk dan melihat sekeliling. Yun Jianyu sepertinya belum kembali ke kamarnya, dan mungkin sedang berjalan-jalan untuk menjernihkan pikirannya. Dia mengunci pintu dengan benar lagi, lalu berbalik dan kembali ke samping tempat tidur. Baru saja, aku, Zuan memulai. Yan Suhen memotongnya, menunjuk keluar dengan wajah memerah. Kamu, keluar juga, aku tidak ingin melihatmu. Dia bahkan tidak dalam mood untuk memikirkan skill, love is more solid than gold, lagi. Zuan mengerutkan kening dan berkata, cedera Anda serius sekarang, dan inti dao Anda menjadi tidak stabil. Dia telah mengembangkan sendiri bagian dari pedoman Taoist yang tak tergoyahkan, jadi dia lebih sensitif terhadap keadaannya saat ini daripada biasanya. Dia bahkan bisa merasakan betapa buruknya kondisinya dari kejauhan. Meninggalkan, keluar. Yan Suhen tidak tahu bagaimana menghadapi pria ini saat ini. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah menenangkan dirinya sendiri. Sayangnya, ketika dia marah lagi, tenggorokannya dipenuhi darah. Dia memuntahkan setegup darah lagi, dan merasa sangat lemah sehingga dia pingsan di tempat. Beberapa saat kemudian, Yan Suhen secara bertahap bangun. Ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia terkejut. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tetapi menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa pakaiannya masih utuh. Saat itu, sebuah suara di belakangnya berkata sambil menghela nafas. Jadi kamu benar-benar menganggapku sebagai seseorang yang akan memanfaatkanmu selama ini. Baru pada saat itulah Yan Suhen memperhatikan bahwa ada aliran hangat mengalir ke tubuhnya terus-menerus. Kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia terlalu akrab dengan perasaan itu, Zuan telah memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Ketika dia memikirkan itu, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Dia berkata, Maaf, aku tidak benar-benar mencurigai mu. Itu hanya naluri kewanitaan saya. Setelah jatuh pingsan sebentar, dia sedikit tenang. Dia tidak gelisah seperti sebelumnya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa cara terbaik untuk menghadapi situasi ini adalah dengan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Eh, Terwey, itu bukan seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak apa-apa selama semua orang diam-diam setuju untuk menjaga rahasianya. Zuan sudah duduk di seberangnya begitu pikiran itu muncul. Dia berkata, Kak Yan, sebenarnya kamu tidak perlu memiliki reaksi seperti ini. Bukannya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Yan Suehen tercengang. Bab 1222. Zuan tidak menyadari bahwa usahanya untuk menghiburnya malah menghasilkan efek sebaliknya. Selanjutnya, dia melanjutkan, tidak ada dari kita yang mengharapkan situasi itu sekarang, tetapi hal baiknya adalah aku sudah melihatmu terakhir kali. Kakak Yan, jangan terlalu memikirkannya. Saya tidak akan membicarakan hal ini kepada siapapun. Yan Suehen terdiam, wajahnya langsung berubah merah seluruhnya. Siapa yang menghibur orang seperti ini? Dia merasakan isi perutnya melonjak sekali lagi, dan dia hampir pingsan lagi. Zuan melompat ketakutan dan dengan cepat mendukungnya, sambil mentransfer lebih banyak ki untuk merawat kondisinya. Jangan sentuh aku. Yan Suehen menangis. Dia sangat malu. Dia jelas masih ingat apa yang terjadi terakhir kali selama perawatan. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 233 plus 233 plus 233 Zuan tidak memperhatikannya. Dia meraih tangannya dan memasukkan kinya, berkata, aku tidak akan menggunakan metode itu untuk memperlakukanmu, dan sebaliknya hanya akan memberimu akses ke kiku. Fokus pada penyesuaian kondisi Anda. Jika tidak, mengingat keadaan Anda saat ini, bahkan jika Anda mempertahankan hidup Anda, peringkat kultifasi Anda mungkin turun. Petik 2 Yan Suehen terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Sebagai seorang kultifator, kekuatannya telah terakumulasi melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang akan rela melepaskan sesuatu seperti itu? Berhenti menatap kosong dan mulailah mengobati lukamu, kata Zuan dengan nada yang sepertinya mustahil untuk ditantang. Oh, Yan Suehen secara naluri ya setuju. Namun, sedetik kemudian, dia menyadari bahwa meskipun dia yang biasanya memberi perintah, dia benar-benar mendengarkan bocah ini hari ini. Jangan terganggu. Zuan memperingatkannya lagi. Wajah Yan Suehen sedikit memerah. Dia fokus dan mulai menyesuaikan energinya. Kali ini, Zuan hanya mengizinkannya menggunakan kinya, tetapi tidak memasukkannya ke dalam dirinya. Benar saja, tidak ada perasaan memalukan seperti sebelumnya. Yan Suehen pada akhirnya masih seorang Grandmaster, dia dengan cepat menjadi tenang dan fokus untuk mengobati luka-lukanya. Setelah sekitar dua jam berlalu, dia perlahan membuka matanya. Dia akhirnya berhasil menstabilkan luka-lukanya. Paling tidak, dia tidak akan kehilangan kultivasi peringkat Grandmaster-nya di masa depan. Tentu saja, itu tidak datang tanpa harga. Setelah pulih selama beberapa hari terakhir, dia berhasil mencapai level di mana dia bisa bertarung sedikit lagi. Namun sekarang, dia telah kembali ke keadaan terluka parah sejak dia berada di gua lagi. Terima kasih. Yan Suehen merasa aneh bahkan saat dia berbicara. Dia jelas orang yang mendapat manfaat dari situasi ini, namun dia harus berterima kasih padanya. Tentu saja, dia tahu dia tidak melakukannya dengan sengaja. Selanjutnya, tanpa bantuannya, lupakan budidaya peringkat Grandmaster-nya, bahkan mempertahankan hidupnya akan menjadi perjuangan. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Zuan juga menghela nafas lega ketika dia merasakan bahwa energi yang melonjak di dalam dirinya berangsur-angsur menjadi tenang. Yan Suehen hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika dia menyadari bahwa karena perawatannya memakan waktu lama, jari-jari mereka masih bersilangan. Jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat menarik kembali jari-jarinya. Zuan terkejut, tapi tentu saja, dia tidak keberatan. Dia berkata, lukamu belum sembuh. Jika kakak Yun menggertak Anda, Anda tidak harus melawan. Setelah Anda pulih, Anda bisa membalas dendam padanya. Anda jelas satu-satunya yang menderita di sini. Petik 2. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa mengakui kekalahan pada penyihir itu? Yan Suehen merasa marah begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi mereka serupa. Bahkan jika dia pulih, masih sulit untuk membalas dendam pada Yun Jianyu. Dia jelas tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Zuan berpikir dalam hati bahwa semua Grandmaster memiliki harga diri mereka sendiri. Jika bukan karena keadaan pikiran itu, mereka mungkin tidak akan bisa mencapai level mereka saat ini, kan? Dia berkata, kalau begitu aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan kakak Yun, dan katakan padanya untuk berhenti mengambil keuntungan darimu. Kamu tidak bisa. Yan Suehen melompat ketakutan dan dengan cepat menghentikannya. Mengapa? Zuan bertanya dengan bingung. Ekspresi Yan Suehen menjadi sedikit tidak wajar. Dia berkata, kamu tidak mengerti penyihir itu. Jika Anda mengatakan itu padanya, dia malah akan merasa lebih termotivasi. Juga, dia akan curiga bahwa kamu membantuku, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap hubungan kita. Tapi itu menempatkanmu di tempat yang sulit, kata Zuan dengan senyum yang dipaksakan. Sepertinya dia akan dipukul cukup banyak di hari-hari berikutnya. Wajah Yan Suehen memerah, dia jelas berpikir di sepanjang garis yang sama. Dia berkata, tidak apa-apa, aku bisa menghadapinya. Dia tidak mau melanjutkan percakapan yang memalukan dan sebaliknya dengan cepat bertanya, benar, bukankah kamu mengatakan kamu dapat membatalkan keterampilan cinta lebih padat daripada emas? Aku tidak yakin 100% akan berhasil, kata Zuan sambil memanggil Mosi lagi. Yan Suehen tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia melihat Mosi muncul. Dia berkata dengan cara yang agak bermasalah, saya tidak ingin hal-hal ini diketahui oleh orang lain. Jantungnya mulai berdebar kencang setelah dia mengatakan itu. Mengapa ini terasa seperti perselingkuhan? Apa yang akan wanita ini pikirkan setelah mendengar itu? Zuan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan berbicara. Dia juga tidak memiliki jiwa yang utuh. Yan Suehen terkejut. dia bertanya, dia adalah makhluk yang dipanggil. Dengan status dan peringkat kultifasinya, dia secara alami tahu sedikit. Ada cabang sumoner yang agak tidak dikenal di dunia kultifasi, tetapi mereka biasanya memanggil monster jahat. Dia belum pernah mendengar tentang kecantikan yang begitu menakjubkan dipanggil sebelumnya. Ekspresinya menjadi agak aneh ketika dia memikirkan itu. Bagaimanapun, para pemanggil memiliki kendali mutlak atas makhluk yang mereka panggil. Dengan pemanggilan yang begitu indah, apakah Zuan akan melakukan sesuatu yang aneh padanya. Dia berpikir, hef, dia cabul, seperti yang diharapkan. Dia bahkan membuat panggilannya terlihat sangat cantik. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 111 plus 111 plus 111 Zuan agak bingung. Mengapa dia marah? Tapi dia masih menjawab, seperti itu. Tapi tidak seperti makhluk biasa yang dipanggil, aku memperlakukannya sebagai teman. Mosi berkedip ketika dia mendengar itu, tapi dia tidak mengungkapkan apa-apa lagi. Seorang teman, Yan Suehen merasa semakin yakin bahwa itu seperti yang dia duga. Namun, karena itu adalah makhluk yang dipanggil, dia tidak perlu khawatir lagi. Dia bertanya, dia bisa membatalkan kahlianmu itu. Mosi adalah seseorang yang baru saja kupanggil hari ini. Dia memiliki kemampuan yang dapat memutuskan sumpah dan kontrak, tapi aku tidak yakin apakah itu akan efektif di Love is more solid than gold. Zuan berpikir, keterampilan The Phoenix Nirvana Sutra juga tidak mudah, itu mungkin tidak berhasil. Seperti yang terjadi, kita harus mencobanya, kata Yan Suehen, mengerucutkan bibirnya. Dia hampir menjadi orang yang berbeda setelah disiksa oleh keterampilan itu. Zuan tidak menunda, dan segera memerintahkan Mosi untuk menggunakan kahliannya. Tapi siapa yang mengira bahwa Mosi tidak akan mendengarkannya, malah mengulurkan tangannya ke arahnya. Zuan tahu apa yang dia maksud. Dia jelas meminta pembayaran. Dia terdiam, tetapi dia masih mengeluarkan 10 buah ki dan meletakkannya di tangannya. Mosi tidak ragu-ragu dan menelan semuanya. Ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Namun, dia mengulurkan tangannya ke depan lagi, niatnya jelas, jumlah itu tidak cukup. Zuan terdiam. Anda bahkan belum melakukan apa-apa, namun Anda sudah menerima pembayaran. Dia menggertakkan giginya, tetapi dia masih menyerahkan 30 lagi padanya. Dia berkata, itu saja untuk saat ini. Jika Anda berhasil, saya akan memberi Anda lebih banyak. Petik 2. Mosi ragu-ragu, tapi dia masih mengangguk. Dia menelan 30 buah sekaligus. Zuan bertanya-tanya apakah Falkiri ini benar-benar tidak memiliki jiwa ketika dia melihat reaksinya. Mata Yan Suehen melebar. Dia berkata, caramu berkomunikasi dengan makhluk panggilanmu benar-benar agak istimewa. Dia belum pernah mendengar makhluk yang dipanggil bisa tawar-menawar dengan tuannya. Wajah Zuan memanas. Dia merasa agak malu. Namun, dia berkata, kamu bisa mulai sekarang. Mosi tidak menyebabkan masalah lagi, dan malah memanggil sepasang gunting emas yang samar-samar terlihat ke tangannya. Yan Suehen terkejut. Dia benar-benar tidak tahu apa jenis gunting emas itu bahkan dengan indranya. Dia hanya bisa merasakan sepertinya ada beberapa hukum alam yang sangat samar di sekitar mereka. Apakah ini benar-benar hanya makhluk yang dipanggil? Mosi dengan cepat mengacungkan gunting emas, memotong jarak antara Zuan dan Yan Suehen. Saat gunting bergerak mendekat, Yan Suehen tiba-tiba melihat beberapa benda seperti tali merah yang menghubungkan dirinya dan Zuan. Selain itu, itu bukan satu, melainkan banyak dari mereka. Bab 1223 Yan Suehen secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengambil benang merah, tetapi tangannya menembus. Benang itu tidak nyata. Dia bertanya dengan bingung, apa ini? Zuan sedikit terkejut. Dia berseru, apakah ini benang merah nasib makcomblang legendaris? Wajah Yan Suehen langsung memerah. Ada legenda serupa di dunia ini, tetapi biasanya hanya ada satu untayan takdir, bagaimana bisa ada banyak dari mereka. Tunggu, kami jelas tidak. Bahkan tidak saling mencintai. Dia tidak lagi percaya diri ketika dia memikirkan itu. Ini semua omong kosong, cinta lebih solid dari emas. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 100 plus 100 plus 100. Dia cukup bingung dan dengan cepat mendesak Mo Xi, cepat dan potong semua benang merah ini. Zuan memberi isyarat agar Mo Xi memulai. Mo Xi mulai memotong di antara mereka berdua. Namun, mereka berdua melihat bahwa gunting emas juga menembus benang merah, hanya membuat gerakan memotong tanpa benar-benar melakukan apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Yan Suehen bertanya, merasa tidak nyaman. Zuan juga melihat ke arah Mo Xi. Kepala Mo Xi miring ke samping, dia jelas juga agak bingung. Karena kontrak mereka, Zuan secara bertahap memahami niatnya. Senyum lebar muncul di wajahnya. Apa yang terjadi? Cepat katakan padaku. Yan Suehen merasa semakin gugup saat melihat ekspresi Zuan. Zuan hanya bisa menjelaskan, karena aku baru saja memanggilnya, kemampuannya saat ini tidak cukup untuk memotong kontrak tingkat tinggi seperti itu. Yan Suehen tercengang. Dia menghirup napas dalam-dalam. Kemudian, setelah dia tenang, dia bertanya, lalu bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuannya? Zuan merasakan informasi yang dia terima dari Mo Xi dan menjelaskan, selamat tinggal, Nan Cao, memiliki dua situasi yang dapat diaktifkan. Salah satunya adalah jika kedua belah pihak bersedia kontrak berakhir. Dalam hal ini, selama peringkat budidaya salah satu dari dua pihak lebih rendah dari miliknya, itu sudah cukup. Jika kedua belah pihak tidak mau, kultivasinya harus lebih tinggi dari keduanya. Petik 2. Selain itu, situasinya sama dengan Daji. Keterampilan perpisahan, Nan Cao, dapat ditingkatkan, sehingga menurunkan persyaratan kultivasi. Pada level tertinggi, skill tersebut dapat diaktifkan bahkan jika moh si berada dua tingkat kultivasi yang lebih rendah. Yan Suehen menatap mata Zuan dan bertanya, situasi kita saat ini seharusnya menjadi satu di mana kita saling bersediakan. Mungkinkah orang ini benar-benar tidak mau, sehingga membuat gunting ini gagal? Zuan menjawab, tentu saja saya, saya bahkan datang dengan tulus dengan metode ini untuk membantu Anda menghilangkan efek ini. Saya hanya menggunakannya sebelumnya untuk melestarikan hidup saya sendiri, dan saya selalu merasa menyesal tentang hal itu. Itu sebabnya, begitu saya mendapatkan moh si, saya langsung menuju Anda. Jika saya tidak mau, saya tidak perlu membicarakannya sama sekali. Petik 2. Yan Suehen 80% yakin ketika dia merasakan ketulusannya. Makhluk yang dipanggil seperti moh si harus menjadi kartu truf terbesar Zuan, namun dia telah mengungkapkannya tanpa menahan sama sekali. Dia secara alami merasakan niat baiknya. Dia memang salah paham padanya. Meskipun pria ini terlihat agak sembrono dan menyimpang dari perilakunya, dia masih seorang pria terhormat di lubuk hati. Meski begitu, bagian paling pribadinya telah terekspos sepenuhnya padanya. Jika dia benar-benar orang yang tercela, dia pasti sudah menebasnya untuk menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya. Tetapi sekarang dia telah melihat betapa lugasnya dia, dan juga bagaimana dia telah menyelamatkannya beberapa kali, bagaimana dia masih bisa memaksa dirinya untuk melakukan hal seperti itu. Dia menghela nafas dan membuang pikiran itu ke samping. Dia bertanya, lalu apa peringkat kultifasinya sekarang? Sekte Giyok Putih kami memiliki banyak sumber daya budidaya. Jika memungkinkan, saya secara pribadi dapat membimbingnya juga, untuk membantunya meningkatkan kultifasinya dengan cepat. Wanita bernama Mosi ini cukup aneh. Bahkan Yan Suehen tidak bisa melihatnya. Zuan memiliki ekspresi aneh ketika dia berkata, dia hanya di peringkat kedua sekarang. Yan Suehen terdiam. Dia awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa biasa wanita ini, dia setidaknya harus berada di peringkat ke-6 atau ke-7, kan? Zuan hanya sekitar peringkat ke-9 saat ini. Jika Yan Suehen mendukung wanita ini dengan sumber daya sekte Giyok Putih, membawanya ke peringkat 8 bukanlah hal yang mustahil. Dengan begitu, dengan persyaratan perpisahan, Nancao itu seharusnya cukup untuk memotong benang merah nasib. Tapi karena Mosi hanya di peringkat kedua, mencapai peringkat ke-8 dalam waktu singkat akan sangat mustahil. Selanjutnya, Zuan adalah monster budidaya mutlak. Siapa yang tahu seberapa jauh kekuatannya akan meningkat semakin lama mereka menunggu. Melihat ekspresinya berubah, Zuan menghiburnya, berkata, Kak Yan, jangan khawatir. Metode kultifasinya tidak seperti kultifator biasa. Ini sedikit lebih mudah. Jika dia adalah seorang kultifator biasa, meningkatkan kultifasinya begitu cepat dalam beberapa tahun akan benar-benar mustahil. Namun, para Valkiri ini berbeda. Apakah itu melibatkan buah-buahan aneh dari sebelumnya? Yan Suehen bertanya, merasa agak tergerak. Dia ingat bahwa Zuan baru saja memberi makan Mosi beberapa buah. Memang, kata Zuan sambil mengangguk. Buah-buahan ini tidak terlalu sulit diperoleh, intinya adalah bahwa seiring kemajuan kultifasi mereka, mereka selalu membutuhkan bahan khusus tertentu untuk setiap terobosan. Misalnya, taring dan sisik binatang buas, bunga langka, dan hal-hal semacam itu. Lagi pula, alasan mengapa Daji tidak menembus peringkat ketujuh justru karena dia masih kekurangan bunga tanah biru. Itu bukan masalah besar, kata Yan Suehen. Meskipun sekte Giyok Putih bukan yang terkaya di dunia, kami masih memiliki semua jenis harta. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, tanyakan saja kepada saya. Petik 2. Zuan tercengang. Apakah ini kebahagiaan memiliki ibu gula? Tapi material terobosan Valkyrie ini dan material peningkatan skill semuanya adalah hal yang sangat langka. Bahkan sekte Giyok Putih mungkin tidak memilikinya. Tentu saja, tidak ada alasan baginya untuk menambah kekhawatiran Yan Suehen saat ini, jadi dia berkata, Baiklah. Jika ada hal-hal yang tidak dapat saya temukan, saya akan menanyakannya kepada Anda. Yan Suehen menganggup dan berkata, Meskipun kami tidak berhasil membatalkan skill ini hari ini, setidaknya kami telah membuat beberapa kemajuan. Aku masih perlu berterima kasih. Zuan terkejut. Dia sebenarnya sudah menyiapkan beberapa kata untuk menghiburnya, tetapi dia telah berbicara seperti itu terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berhasil berkultifasi ke peringkat Grandmaster, cara berpikirnya benar-benar berbeda dari orang biasa. Kalau begitu istirahatlah dengan baik, kakak. Saya akan kembali dulu, kata Zuan sebelum bangun. Saya akan. Anda juga terluka, jadi pastikan untuk beristirahat sendiri, jawab Yan Suehen sambil tersenyum. Zuan mengangguk. Dia dengan cepat meninggalkan ruangan, dan bahkan menutup pintu di belakangnya. Ketika Zuan menghilang, Yan Suehen tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Dia membenamkan dirinya jauh di dalam selimut dan berguling-guling di dalam, berteriak, Ah! Aku sangat malu. Hanya setelah bersembunyi di selimutnya untuk waktu yang lama, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia duduk di tempat tidurnya sambil memeluk lututnya. Jari-jarinya yang ramping dan seperti batu giok bergerak di pergelangan kakinya yang ramping, ekspresi malu-malu muncul di antara alisnya. Dia bergumam, mengapa ada begitu banyak benang merah yang terhubung dengannya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Dia terkejut, tetapi ada sedikit harapan di matanya saat dia melihat ke arah pintu dan berseru, mengapa kamu kembali? Sepertinya kamu belum mati, kata Yun Jianyu dingin. Dia telah kabur dengan marah sebelumnya dan berkeliaran untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia masih khawatir tentang cedera Yan Suehen dan kembali untuk melihatnya. Tentu saja, tidak mungkin dia mengakui hal itu di permukaan. Ekspresi Yan Suehen segera berubah dingin. Dia mengutuk, persetan. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu tampaknya masih memiliki energi yang cukup untuk mengutuk, kata Yun Jianyu. Bukan saja dia tidak marah, matanya malah berbinar. Dia berkata, saya kira sekte giok putih Anda memiliki beberapa hal di lengan baju Anda. Anda dapat menstabilkan cedera Anda dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Setelah memastikan bahwa Yan Suehen baik-baik saja, dia sekarang bisa rileks. Dia menjadi tenang, dan setelah mengejek Yan Suehen beberapa kali, dia dengan senang hati pergi. Di dalam ruangan, ekspresi Yan Suehen rumit. Bagaimana sekte giok putih bisa begitu menakjubkan? Jika bukan karena Zuan, dia mungkin sudah tamat. Berapa kali dia menyelamatkanku sekarang? Dia memikirkan semua hal yang terjadi di antara mereka, dan bahkan bagaimana dia melihat setiap bagian tubuhnya. Semburat merah menutupi kulit Yan Suehen. Saya, bagaimana saya akan menghadapi Cuyang di masa depan? Pada hari-hari berikutnya, Yu Yan Luo memimpin klannya ke patung ibunya, melakukan upacara penghormatan yang besar. Upacara itu juga berfungsi sebagai cara untuk menyatakan bahwa dia kembali ke semua orang di ras ular. Sementara itu, Zuan dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ras ular menawarkan banyak obat pil untuk mereka. Meskipun tidak terlalu luar biasa, itu tetap membantu pemulihan mereka. Mereka semua berhasil membuat beberapa kemajuan dalam penyembuhan mereka. Setelah upacara selesai, rombongan memulai perjalanan mereka menuju pengadilan Raja Iblis. Bab 1224 Wilayah ras ular tidak begitu dekat dengan pengadilan Raja Iblis. Namun, jika hanya Yu Yan Luo saja, berangkat sedikit lebih lambat juga tidak akan menjadi masalah. Namun, dengan mempertimbangkan kerangkau waktu Zuan, Yu Yan Luo masih memutuskan untuk berangkat lebih awal. Saat mereka pergi, Little White dan Little Blue melihat mereka pergi dengan mata berkaca-kaca. Mereka benar-benar ingin ikut juga, tetapi kakek mereka melarang keras mereka untuk bergabung. Singkatnya, kedua gadis itu telah dimanjakan sejak kecil. Mereka tidak tahu bagaimana mengurus orang lain dan hanya akan menjadi beban bagi pemimpin klan. Sebenarnya, bagaimanapun, itu jelas hanya alasan. Kaisar Fin telah memanggil para pemimpin dari setiap klan, dan dia jelas tidak memiliki niat baik. Sulit untuk mengatakan apakah para pemimpin itu akan berhasil keluar dari pengadilan Raja Iblis hidup-hidup, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan ditangkap dan disandera. Kedua tetua tidak ingin membahayakan cucu mereka. Yu Yan Luo sepenuhnya menyadari skema mereka, tetapi dia tidak mengekspos mereka. Kedua belah pihak mempertahankan tingkat pemahaman diam-diam tertentu. Rombongan itu menaiki kereta besar yang ditarik oleh enam kadal dan meninggalkan senaker Acevali. Meskipun keretanya nyaman, ketiga wanita itu berada di tempat yang sama, jadi suasananya pasti menjadi sedikit aneh. Sebagai tuan rumah, Yu Yan Luo masih harus melakukan sesuatu untuk mengatur suasana. Dia memandang Yan Suhen dengan rasa ingin tahu dan berkata, Master Sekte Yan, saya tidak punya waktu untuk bertanya beberapa hari yang lalu, karena saya sibuk dengan upacara. Mengapa sepertinya cedera Anda memburuk? Apakah sesuatu terjadi? Ketika dia mendengar pertanyaan Yu Yan Luo, Yan Suhen mengingat apa yang terjadi malam itu. Dia tanpa sadar menatap Zuan. Zuan kebetulan sedang menatapnya. Begitu mata mereka bertemu, tatapannya dengan cepat beralih. Jantung Yan Suhen berdebar kencang. Pipinya yang putih mulai terbakar, dan dia menjawab dengan agak tidak wajar, ada sedikit kemunduran ketika saya berkultivasi beberapa hari yang lalu, menyebabkan beberapa luka. Saya mengerti, itu agak merepotkan. Cedera Anda cukup serius untuk memulai. Tolong beritahu saya jika ada sesuatu yang Anda butuhkan. Meskipun ras ular tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Giyok Putih, kami masih memiliki beberapa perawatan medis, jawab Yu Yan Luo. Tidak perlu. Klan terhormat Anda telah menawari kami cukup banyak selama kami tinggal, kata Yan Suhen, melambaikan tangannya untuk menolak tawaran itu. Dia berpikir, aku berhutang budi pada ras ular sekarang. Begitu saya kembali ke Sekte Giyok Putih, saya harus menemukan cara untuk membalas budi ini. Yun Jianyu memperhatikan gerakan mereka dan merasa curiga. Keduanya bertukar pandang, dan Yan Suhen tersipu. Dia berpikir, mengapa itu terlihat sangat aneh. Tetapi karena dia memahami Yan Suhen dengan sangat baik, dia secara tidak sadar berpikir bahwa wanita lain tidak akan bertindak seperti itu terhadap seorang pria atau apapun. Karena itu, pikirannya tidak pernah mengarah ke sana. Yun Jianyu tahu bahwa luka Yan Suhen adalah karena dia. Ketika dia melihat Yun Jianluo terus bertanya tentang hal itu, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Ah Zhu, kamu melihat dua gadis kecil itu menangis untukmu. Apa kau melakukan sesuatu yang membuat mereka sedih? Tatapan Yun Jianluo dan Yan Suhen langsung terkunci pada Zhu An ketika mereka mendengar itu. Seolah-olah dia bisa merasakan niat membunuh mereka, Zhu An menjawab dengan tawa canggung, bagaimana mungkin? Mereka jelas tidak mau berpisah dengan pemimpin klan yang mereka hormati, serta dua saudara perempuan yang cantik di sini. Bukankah Anda membantu mereka dengan kultifasi mereka? Tentu saja mereka tidak ingin kau pergi, haha. Yun Jianyu memutar matanya dan menjawab, Aku masih sedikit mengenal diriku sendiri, oke. Gadis-gadis itu mungkin berterima kasih padaku, tapi aku memperlakukan mereka dengan sangat ketat. Tidak mungkin mereka merasa enggan melihatku pergi. Yun Jianluo tersenyum ambigu saat dia berkata, Keluarga putih dan biru sangat ingin melihatku, pemimpin klan, pergi sesegera mungkin. Kemampuan akting kedua gadis kecil itu tidak sedewasa kakek mereka. Saya tahu bahwa mereka benar-benar merasa patah hati dan enggan, yang aneh. Yan Suhen juga berkata, Nona biru itu secara khusus sepertinya memiliki sesuatu yang aneh dalam ekspresinya. Sesuatu mungkin terjadi di antara kalian berdua. Petik 2 Zuan segera mulai berkeringat. Apakah indra ke enam wanita benar-benar akurat? Mereka mengatakan hal-hal satu demi satu, cepat atau lambat. Aku akan terungkap. Saya harus memastikan untuk bertemu wanita-wanita ini satu lawan satu di masa depan. Dengan mereka bertiga bersama-sama, mereka hampir berhasil menghancurkan segalanya. Dia terbatuk dan menjelaskan, mereka akhirnya memberi saya obat-obatan yang sangat berharga, jadi tentu saja saya harus membalas kebaikan mereka. Saya memberi mereka beberapa mainan manusia, dan mereka suka mendengarkan cerita saya tentang dunia manusia. Mungkin karena saya tidak menyelesaikan cerita yang saya ceritakan kepada mereka, membuat mereka enggan berpisah di sini. Petik 2 Apakah itu kisah ular putih dan ular biru yang diselamatkan oleh asisten dokter? Kemudian, setelah seribu tahun berlalu, mereka bereinkarnasi dan mencari asisten itu untuk mengabdikan diri kepadanya. Yun Jianyu bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Yu Yan Luo dan Yan Sui Hen menjadi aneh. Mengapa cerita itu memiliki daya pikat yang begitu kuat? Zhu An terdiam. Wanita ini adalah Grandmaster yang aneh, untuk apa dia menguping pembicaraan kita. Dia memprotes. Itu benar-benar cerita dari kampung halaman saya. Saya bersumpah ke surga. Hanya saja karena itu ada hubungannya dengan ras ular, saya memberi tahu mereka tentang hal itu. Saya pasti tidak punya niat lain. Petik 2 Meskipun mereka telah berinteraksi agak dekat, ada begitu banyak mata yang mengawasi di Manor, jadi tidak ada kesempatan lain setelah malam itu. Itulah mengapa dia dan kedua gadis itu tetap benar-benar bersih dan polos. Untuk apa kamu panik? Seperti yang Anda tahu, hubungan saya dengan kedua tetua itu cukup tegang, jadi jika Anda benar-benar membuat kedua cucu perempuan mereka yang berharga menyukai Anda, itu sebenarnya akan menjadi hal yang hebat untuk ras ular, kata Yu Yan Luo sambil sedikit tersenyum. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 110 plus 110 plus 110. Zhu An tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi depresi ketika dia melihat poin-poin kemarahan itu. Sekarang Yu Yan Luo juga mengikuti contoh buruk. Ekspresi Yun Jian Yu segera menjadi sedikit tidak wajar. Tapi dia ingat bahwa inilah cara Yu Yan Luo mencoba mendorong Zhu An untuk mengejarnya malam itu. Anda telah berhasil mentrol Yun Jian Yu untuk plus 110 plus 110 plus 110. Merasakan drama yang bergejolak di antara teman-teman wanita dekatnya ini, Zhu An dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya, Benar, bukankah lebih baik meninggalkan pembantu Sing kembali ke klan? Kami setidaknya akan memiliki seseorang di pihak kami di sana. Petik 2. Yu Yan Luo menjawab, Ras Iblis melakukan hal-hal yang sedikit berbeda dari manusia. Di sini, mereka peduli dengan garis keturunan yang kuat berkuasa. Jika saya masih di sana, tidak peduli apa yang dilakukan Tetua Putih dan Biru, saya akan tetap menjadi pemimpin klan. Tetapi jika sesuatu terjadi, itu tidak akan membuat banyak perbedaan bahkan jika pembantu Sing ditinggalkan di klan. Jadi, dia mungkin juga mengikutiku. Petik 2. Yang lain semua menganggup dalam hati. Perjalanan ke wilayah Ras Iblis ini telah mengajari mereka sedikit. Mereka telah mendengar banyak hal tentang itu, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kunjungan nyata. Yan Suhehen berkata, Saya mungkin tidak pergi ke pengadilan Raja Iblis. Aku akan pergi begitu kita sudah dekat. Yun Jianyu menganggup dan menambahkan, Aku juga sama. Saya sudah berpikir sedikit selama beberapa hari terakhir. Kami berdua tidak akan menjadi tandingan Kaisar Iblis bahkan jika kami bekerja sama dengan kekuatan kami, apalagi sekarang. Selain itu, status kami istimewa. Kita tidak bisa membuat keputusan murni berdasarkan kepentingan diri sendiri. Jika status kita ditemukan oleh pengadilan Raja Iblis, konsekuensinya akan sangat parah. Setelah jeda singkat, dia memandang Zuan dan melanjutkan, Selanjutnya, kami menyarankan Anda untuk tidak pergi ke pengadilan Raja Iblis juga. Orang itu memberi Anda token gagak emas, tetapi itu mungkin bukan karena niat baik. Meskipun kultifasi Anda cukup bagus, pengadilan Raja Finn penuh dengan pembudidaya yang kuat. Jika Anda masuk ke dalam, akan sulit untuk menjamin keselamatan pribadi Anda. Meskipun Yu Yanluo benar-benar ingin tetap bersama Zuan, dia masih mengkhawatirkan keselamatannya. Dia berkata, Memang, Ah Zuu, kamu juga harus pergi bersama mereka nanti. Anda masih memiliki banyak hal untuk ditangani di Cloud Center City. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Panggilan Kaisar Iblis pasti akan penuh dengan bahaya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi ke sana sendirian? Yan Suen berkata, Jika Kaisar Iblis benar-benar ingin memperlakukan mereka dengan tidak baik, Anda sendiri tidak akan bisa membuat banyak perbedaan. Anda hanya akan membuang hidup Anda sendiri. Yun Jianyu menganggup dan menambahkan, Kali ini, aku berada di pihak yang sama dengan wanita batu dingin ini. Anda berada di sana tidak akan membuat perbedaan dalam situasi Yun Jianluo sama sekali, dan itu hanya akan menempatkan Anda dalam bahaya. Apakah Anda lupa bahwa Anda mengalahkan putra mahkota Golden Crow? Tidak peduli seberapa terbukanya Kaisar Iblis, tidak mungkin dia tidak akan menyimpan dendam. Siapa tahu, dia bahkan bisa menjadikan Anda sebagai contoh bagi yang lain. Itu hanya akan membuat segalanya lebih berbahaya baginya jika kamu pergi. Petik 2 Zuan sangat bertekad untuk menemani Yun Jianluo pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia malah akan membawa bahaya, dia ragu-ragu. Sementara itu, di Fin King Court, di dalam manor tertentu, sebuah suara yang kuat berseru, apa? Bakat Transcendent. Memang. Menurut intelijen yang kami terima dari informan istana, orang yang bertarung dengan putra mahkota gagak emas menyebarkan darahnya di kereta perang emas. Kaisar Fin mengetahui fakta ini ketika dia menyelidiki masalah ini, jawab suara lain. Bakat Transcendent legendaris. Tidak heran dia bisa menang melawan putra mahkota gagak emas. Suara yang kuat itu mulai bernapas dengan cepat. Cara tua itu, siapa yang tahu apakah darah bakat Transcendent masih akan berguna baginya. Tapi bagiku, ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Turunkan perintahku. Kita harus menangkapnya dengan cara apapun. Kita tidak bisa membiarkan dia tiba di pengadilan Raja Iblis. Kami akan mengikuti perintahmu. Bab 1225 Kelompok Zuan bergegas sepanjang perjalanan mereka selama beberapa hari. Kadal bergerak jauh lebih cepat daripada kuda, hampir mengejar kecepatan kereta hijau dunia sebelumnya. Satu. Dia menghela nafas dengan takjub. Dunia sebelumnya memiliki sains dan teknologi, sementara dunia ini memiliki kultivasi, namun untuk banyak hal, hasil yang sama telah dicapai, hanya melalui cara yang berbeda. Dia terus menghargai cara-cara dari sisi Raja Iblis di dunia. Dia sebelumnya telah membaca beberapa catatan tentang mereka di Akademi, tetapi berada di sini secara pribadi masih terasa berbeda. Tanah Ras Iblis jauh lebih miskin daripada wilayah manusia, dan cara hidup mereka juga tampaknya lebih keras. Ada beberapa kelompok yang mengamati mereka di sepanjang jalan, seolah-olah mereka serius mempertimbangkan untuk menyerang kereta. Tetapi ketika mereka melihat kekuatan kadal di depan dan bahwa orang-orang di dalam kereta bahkan lebih kuat, tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Kemudian, kekuatan-kekuatan itu tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa mereka akan membagi sepotong daging berlemak yang enak ini. Namun, kelompok ramuka yang mereka kirim dipukul dengan kejam oleh Zuan. Sejak saat itu, perjalanan mereka ke ibu kota berjalan jauh lebih lancar. Berbagai kekuatan tersebar, dan mereka bahkan tampaknya tidak tertarik pada hal seperti balas dendam. Lagi pula, sisi ras iblis jauh lebih praktis. Mereka tidak ragu-ragu untuk mundur segera setelah mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menang, kata Yan Suehen dengan terkejut. Jika kamu jelas tidak bisa menang tetapi kamu tidak mundur untuk mempertahankan kekuatanmu, bukankah itu berarti ada yang salah dengan kepalamu? Kata Yun Jianyu, mengagumi cara mereka melakukan sesuatu. Huff, kamu benar-benar dari sekte iblis, kamu tidak berbeda dari ras iblis ini. Yan Suehen mencibir. Um, tunggu di sini. Aku sepertinya terjebak dalam pelanggaran juga, kata Yu Yan Luo dengan sedih. Ini adalah dua Grandmaster yang terhormat, namun ketika itu melibatkan satu sama lain, mereka menjadi seperti gadis kecil. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Yan Suehen agak menyesal. Dia berkata, Maaf, aku tidak sedang membicarakanmu. Aku tahu, jawab Yu Yan Luo sambil tersenyum. Tapi dia sakit kepala karena mendengarkan mereka berdebat terus-menerus, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Zuan, kami akan segera tiba di Bluefield Country. Bunga tanah biru yang Anda cari sebelumnya dapat ditemukan di sini. Petik 2. Ladang biru hijau yang indah menutupi pegunungan. Terkadang, mereka berkedip indah seperti batu giyok, di lain waktu, mereka muncul seperti api biru hijau. Ini justru tempat di mana Blue Earth Flowers berasal. Mata Zuan berbinar. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan bahkan satu tangkai Blue Earth Flower di sisi manusia, tetapi jauh lebih mudah di sini di sisi ras iblis. Dia harus mendirikan semacam perusahaan perdagangan di sini, yang menukar barang antara manusia dan iblis. Mereka kemudian akan dapat menikmati yang terbaik dari dunia satu sama lain. Tentu saja, dia tahu itu mungkin masih sesuatu yang hanya bisa dia pikirkan. Mempertimbangkan betapa kedua belah pihak saling membenci, itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan urusan bisnis Yu Yan Luo dengan ras ular dilakukan secara rahasia, namun pada akhirnya, Su Yu masih menangkap basahnya, yang menyebabkan kehancuran yayasan Klan Yu. Yun Jian Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa kamu membutuhkan bunga tanah biru? Zuan menjawab, saya punya teman yang membutuhkan mereka untuk terobosan. Terobosan macam apa yang membutuhkan hal-hal seperti itu? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, kata Yun Jian Yu. Dia adalah seorang Grandmaster, jadi dia memiliki segala macam pengetahuan. Namun, dia belum pernah mendengar ada orang yang menggunakan Blue Earth Flowers untuk terobosan. Zuan bertanya-tanya bagaimana menjelaskan dirinya sendiri ketika Yan Suhen berkata dengan mendengus dingin, ada metode kultivasi yang tak ada habisnya di dunia ini, setiap individu memiliki konstitusi yang sama sekali berbeda. Apa yang aneh dari ini? Dia berpikir bahwa itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk terobosan mosi, dan khawatir Yun Jian Yu akan terus bertanya sampai dia mengetahui siapa mosi. Itu adalah rahasia dia dan Zuan, dia pasti tidak ingin orang lain tahu. Wanita batu dingin, sudah beberapa hari. Apakah Anda sudah gatel untuk pemukulan lagi? Yun Jian Yu bertanya dengan nada mengancam. Zuan dengan cepat turun tangan dan mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya, Yan Luo, apakah Bluefield Country tempat asal roh rubah? Yun Jian Yu juga tertarik sekarang. Ada banyak legenda tentang roh rubah di dunia manusia, dan roh rubah seperti itu biasanya berasal dari Bluefield Country. Yan Suhen diam-diam menatap Zuan. Dia ingat bagaimana Zuan menyarankan agar dia berbicara dengan Yun Jian Yu sehingga wanita lain tidak akan menggertaknya lagi, tetapi dia menolak pada saat itu. Namun sekarang, dia sebenarnya diam-diam berterima kasih atas bantuannya. Bahkan terasa sedikit manis. Ekspresinya menegang ketika dia menyadari itu. Itu pasti skill sialan itu yang mengacaukanku lagi. Mungkin bisa dianggap begitu. Di antara ras Vox, mayoritas adalah wanita, dan pemimpin saat ini juga seorang wanita. Bakat kultivasinya rata-rata dan dia tidak pandai dalam pertempuran, tetapi dia cukup pandai dalam teknik persona. Yu Yan Luo tidak ingin mendengar dua wanita lain bertarung lagi, jadi dia bermain bersama dan menjelaskan kepada yang lainnya. Zuan tiba-tiba teringat pada Daji, bertanya-tanya apakah dia memiliki hubungan dengan negara Blue Field di dunia ini. Apakah ras rubah ini terdiri dari keturunannya? Pemimpinnya seorang wanita, tanya Yun Jian Yu. Dia tidak bisa tidak menatap Zuan, berkomentar, kalau begitu orang ini mungkin tidak bisa berjalan dengan baik setelah melihatnya. Yan Sui Hen secara refleks menjawab, siapa yang tahu. Dia cukup beruntung dengan gadis-gadis, mungkin pemimpin Blue Field Country itu yang tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Yun Jian Yu memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, tidak buruk sama sekali. Wanita batu dingin, kamu benar-benar belajar satu atau dua hal tentang emosi. Anda tampaknya memahami Zuan lebih baik daripada saya. Petik 2. Wajah Yan Sui Hen menjadi sedikit merah. Dia membuang muka dan mengabaikan wanita lain. Yu Yan Luo berkata, sebagai pemimpin klan sendiri, saya harus mengunjungi pemimpin negara Blue Field. Tetapi untuk mencegah masalah sampingan berkembang, mari kita tetap low profile ketika kita memasuki kota. Setelah kita mendapatkan bunga tanah biru, kita akan pergi. Ah Su, apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Zuan berkata dengan ekspresi serius, tentu saja. Waktu sangat mendesak, jadi lebih penting bagi kami untuk bergerak cepat. Dengan individu Raz Fox yang paling cantik, Daji, di sisinya, dia tidak terlalu tertarik pada pemimpin Blue Field Country itu atau apapun. Yun Jianyu menghela nafas dan berkata, aku sebenarnya cukup tertarik dengan roh rubah itu. Karena saya melewati area itu, saya tidak keberatan bertukar beberapa petunjuk dengannya dalam teknik pesona. Petik 2. Yan Suen mendengus. Huff. Tak tahu malu. Yun Jianyu hendak bertindak ketika Zuan berseru kaget. Hah. Anda tahu teknik pesona? Saya tidak tahu. Bahkan Yu Yan Luo memberinya tatapan penasaran. Jika Yan Suen seperti makhluk abadi yang berdiri di puncak gunung bersalju, Yun Jianyu biasanya tampak tenang dan bermartabat, penuh dengan niat membunuh yang hampir gamblang yang mencegah orang lain bahkan berani menatap lurus ke arahnya. Wanita seperti itu pasti tidak akan memikat atau menggoda sedikitpun. Yun Jianyu mendengus. Jika tidak, siapa yang akan mengajari Hong Lei teknik pesonanya? Hanya saja belum ada pria di dunia ini yang layak menggunakannya. Itu saja. Begitu dia selesai, Yan Suen dan Yu Yan Luo menoleh untuk melihat Zuan. Yun Jianyu merasa malu dan marah, memprotes, untuk apa kalian semua melihatnya. Sama seperti itu, pesta itu bertengkar dan berdebat di sepanjang jalan. Mereka dengan cepat memasuki Blue Eiffel City. Karena kereta kadal ras ular terlalu mencolok dan mereka tidak ingin menarik perhatian pada diri mereka sendiri, Yu Yan Luo menyuruh pembantu Sing dan bawahannya tetap berada di luar. Sementara itu, rombongan menuju ke kota. Yan Suen dan Yun Jianyu sama-sama sedikit ingin tahu tentang ras rubah, jadi mereka ikut. Keduanya mengenakan cadar di wajah mereka untuk menghindari memprovokasi masalah yang tidak perlu. Gerbang kota berada di antara dua patung kepala rubah besar. Ada berbagai macam lampu jalan dan ukiran batu di sepanjang jalan, semuanya menggambarkan rubah yang berbeda. Kota ini juga dipenuhi dengan bau kosmetik. Ada wanita rubah berpakaian cantik di mana-mana, ada yang tinggi dan ramping, ada yang menggerahkan, dan ada yang imut. Mereka berpakaian lebih berani daripada manusia, tetapi tidak benar-benar mengungkapkan apapun. Pakaian seperti itulah yang hampir menunjukkan sesuatu yang paling menarik. Semua wanita rubah memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua memiliki telinga yang indah dan halus. Antara itu dan pesona alami mereka, mereka memberikan rasa rayuan alami. Ada banyak pria dari berbagai ras di sekitar mereka. Mereka mengobrol dengan ceria dan hidup, seolah-olah mereka sangat dekat. Pada saat itu, Zuan merasa seolah-olah dia telah kembali ke salah satu klub malam dunia sebelumnya. Yu Yan Luo mengingatkan kelompok itu dengan tenang, jangan berpikir bahwa wanita rubah ini penuh kasih sayang dan penuh gairah, pada kenyataannya, sangat sulit untuk memanfaatkannya dengan cara apapun. Ras mereka suka mempermainkan hati orang lain, dan mudah tersesat dalam permainan mereka. Yan Suehen terkejut. Dia bertanya, jika banyak orang tahu tentang itu, mengapa orang-orang ini masih mengejar mereka? Yun Jianyu tertawa terbahak-bahak dan menjawab, itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa Anda tidak mengerti laki-laki. Yan Suehen mencibir, kamu membuatnya terdengar seolah-olah kamu memahaminya dengan sangat baik atau semacamnya. Sementara mereka berdua berdebat, sebuah suara genit memanggil. Saya dapat melihat bahwa kelompok Anda tampaknya memiliki bencana berdarah di sekitar Anda. Mungkin saya bisa melakukan ramalan untuk kalian semua. Petik 2 Bab 1226, Hubungan ditakdirkan oleh takdir. Pesta itu berbalik dan melihat seorang taois gemuk berdiri di depan mereka. Dia mengenakan jubah kuning aprikot. Wajahnya tembem, dan karena dia tersenyum, matanya nyaris tidak sipit. Bersama dengan perutnya yang besar dan gemuk serta lemak yang tidak dapat dikenali di sekitar kerah dan lengan bajunya, dia benar-benar tidak memberi kesan kepada mereka bahwa dia adalah seorang taois yang mengesankan. Namun, dia memiliki spanduk dengan tulisan, Kuasa Imortal Wu, di tangannya. Yun Jianyu dengan lembut menyenggol Yan Suhen dengan sikunya, berkomentar, Faksimu bahkan memiliki murid di antara ras iblis. Ada banyak sekte taois, tetapi kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua mengejar Tao menuju keabadian, untuk melampaui diri. Sekte Giyok Putih justru merupakan salah satu sekte taois terbesar. Yan Suhen menjawab, Selama Anda memiliki hati yang mencari Tao, Anda dapat berkultivasi di mana saja. Apa yang begitu mengejutkan tentang ada murid di antara Finn Raches? Zuan tidak bisa menahan tawa. Dia bertanya, Kalau begitu, apakah kemalangan kami akan berubah menjadi berkah jika kami meminta Anda untuk melakukan ramalan untuk kami? Bisakah Anda mengubah bahaya kami menjadi keamanan? Dia tidak menyangka para penipu dari dunia ini akan melakukan hal-hal. yang sama seperti yang ada di dunia sebelumnya. Bukan begitu, bukan begitu, kata Taois gemuk itu, menggelengkan kepalanya. Saya akan melakukan ramalan untuk menentukan keberuntungan Anda, dan kemudian saya akan mengikuti tanda-tanda ramalan untuk memberikan metode yang sesuai untuk menghilangkannya. Jika kalian semua melakukan apa yang diperintahkan, hanya dengan begitu kemalangan dapat berubah menjadi berkah. Mereka semua adalah individu yang luar biasa. Mereka jelas tidak akan tertipu oleh skema kecil seperti itu. Zuan melemparkan sepotong perak. Dia berkata, kami akan menyampaikan ramalan, tapi saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah ada kelompok pedagang di kota, dan toko mana yang memiliki persediaan barang paling banyak? Seorang penipu seperti orang ini pasti memiliki informasi yang paling efektif. Mereka tidak akrab dengan Bluefield Country, tapi itu tidak berlaku untuk orang seperti ini. Mata Taoise yang gemuk itu melebar, secara alami, bagaimanapun, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk membukanya, mereka masih tidak terbuka lebar. Mereka bulat dan kecil seperti mata tikus. Dia bertanya, kalian sebenarnya dari luar sana. Anda benar-benar ingin merampok kelompok pedagang. Taoise yang malang ini tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan aturan. Dia berbalik dan berlari untuk hidupnya sesudahnya. Kelompok Zuan benar-benar terdiam. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Zuan meraih kuncir Taoise dan menyeretnya kembali. Dia berkomentar, Anda mengambil uang saya tetapi tidak menjawab pertanyaan saya, namun Anda ingin pergi begitu saja. Pada awalnya, Taoise gemuk memiliki ekspresi serius dan tegas, tetapi ketika dia mendengar itu, dia langsung tersenyum. Dia menjawab, Apa yang Tuan Muda ini katakan? Dilihat dari betapa ramahnya penampilan Anda dan betapa menakjubkannya teman wanita Anda, tidak mungkin Anda bisa menjadi orang yang seburuk itu. Kelompok pedagang terbesar di kota Bluefield ini disebut kelompok pedagang rubah. Anda akan melihatnya jika Anda baru saja melakukan perjalanan li lain dari sini. Petik 2 Zuan mengangguk. Dia baru saja akan pergi ketika Taoise yang gemuk memanggilnya kembali. Berkata, Tuan Muda, Tolong tunggu. Apakah ada yang lain? Zuan bertanya. Dia berjaga-jaga ketika dia melihat ke Taoise, bertanya-tanya trik macam apa yang akan dimainkan orang ini sekarang. Taoise yang gemuk itu mengelus kumisnya dan berkata, Saya, Wu Liang, adalah seorang Master Kosmos. Membantu orang lain mencari keberuntungan dan menghindari bencana adalah misi kami. Saya akan membantu Anda menggunakan ramalan. Petik 2 Dahi Zuan menjadi gelap saat dia menjawab, Saya tidak membutuhkannya. Yu Yan Luo diam-diam bertanya pada Yan Sui Hen, Apa itu Master Kosmos? Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, tetapi nama itu terdengar cukup mengesankan. Karena Yan Sui Hen berasal dari salah satu sekte Taoise, dia mungkin tahu. Ekspresi Yan Sui Hen agak aneh saat dia menjawab, itu hanya beberapa nama yang digunakan peramal untuk membuat diri mereka terdengar lebih mengesankan. Yu Yan Luo terdiam. Yun Jianyu juga mengutup dan berkata, Sekte Taoise Anda benar-benar hanya penipu. Saat itu, Taoise gemuk itu berkata, Tidak, ini masalah integritas pribadi. Saya mengambil uang Anda, jadi jika saya tidak membantu Anda menyelesaikan nasib Anda, surga malah akan menjatuhkan hukuman kepada saya. Petik 2 Dia tidak menunggu Zuan menjawab, dan langsung mulai membuat tanda tangan yang aneh sambil menggumamkan mantra yang tidak terdengar. Kemudian, dia tampak seolah-olah dia tiba-tiba melihat cahaya. Dia berkata, Tuan muda mungkin mengalami perselingkuhan romantis semalam ini. Ketika Taoise mengucapkan kata-kata itu, ketiga wanita itu semua melihat ke arah Zuan. Pada saat itu, secara kebetulan, mereka bertiga tiba-tiba menyimpulkan bahwa ramalan itu sebenarnya agak akurat. Ketika dia merasakan niat membunuh mereka, Zuan, dengan benar, memberi penghormatan kepada nenek moyang perempuan Taoise yang gemuk itu. Dia berkata, Huff, kamu berbicara tentang bagaimana kita menuju bencana berdarah, jadi mengapa kamu sekarang mengatakan bahwa aku akan mengalami romansa? Apakah anda lupa omong kosong macam apa yang anda katakan atau sesuatu? Petik 2 Betulkah? Aku mengatakan itu sebelumnya. Taoise gemuk bereaksi dengan cepat dan dengan bijaksana menyelamatkan situasi. Keduanya sebenarnya tidak saling bertentangan. Ketika ceri seorang wanita pecah, apakah tidak akan ada darah? Tatapan di mata wanita menjadi lebih tidak ramah. Yu Yan Luo mulai berpikir sendiri, Zuan dan aku sudah memiliki hubungan fisik, jadi ini seharusnya tidak mengacu pada kami. Lalu mungkinkah Yan Suehen atau Yun Jianyu? Tetapi meskipun Zuan sangat menawan di matanya, dan dia pikir dia adalah pria terbaik di dunia, salah satu dari keduanya adalah Master Sekte Iblis, sementara yang lain adalah salah satu pemimpin faksi yang benar. Sangat sulit membayangkan sesuatu terjadi antara mereka dan Zuan. Yun Jianyu memiliki pemikiran yang sama. Yu Yan Luo dan Zuan mungkin telah tidur bersama berkali-kali, tetapi tidak mungkin juga tentang dirinya sendiri. Lalu mungkinkah itu Yan Suehen? Tetap saja, dia dengan cepat menolak pemikiran itu. Bagaimana mungkin wanita sedingin batu itu berinteraksi dengan seorang pria? Itu mungkin salah satu gadis rubah di kota. Anak ini adalah pengejar rok, hal semacam itu benar-benar memiliki peluang untuk terjadi. Yan Suehen tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hati, dia merasa ngeri. Yu Yan Luo adalah pilihan pertama yang ditolak, dan dia juga tidak percaya bahwa Yun Jianyu yang ganas akan sangat mungkin. Dia berpikir, lalu apakah ramalan ini berbicara tentang saya? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa hubungannya dengan Zuan akhir-akhir ini benar-benar gila, untuk sedikitnya. Meskipun mereka bukan kekasih, ada kalanya keduanya bahkan lebih intim daripada kekasih sejati. Mereka praktis hanya melewatkan langkah terakhir itu. Jika hal semacam itu benar-benar terjadi, bahkan dia tidak akan terlalu terkejut. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Aku benar-benar tidak bisa bertemu dengannya sendirian hari ini, atau sesuatu yang buruk akan terjadi. Merasakan suasana aneh di antara ketiga wanita itu, Zuan menatap Taoise gemuk itu dengan tatapan tidak ramah. Dia berkata, Tetapi Anda mengatakan bahwa itu adalah bencana berdarah. Bisakah Anda benar-benar secara acak menafsirkan sesuatu seperti itu sebagai bencana? Petik 2 Taoise gemuk itu menjelaskan dengan tenang, bukan begitu, itu tidak begitu. Ada dua jenis hubungan romantis. Salah satunya adalah keberuntungan dengan para wanita, salah satunya adalah bencana dengan para wanita. Apa yang akan Anda alami malam ini justru bencana romantis, jadi tentu saja itu adalah bencana berdarah. Petik 2 Zuan terdiam. Lemak sialan ini berbicara omong kosong dengan wajah lurus. Dia benar-benar berhasil menyatukan semua ini. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Taoise menggelengkan kepalanya dan berkata, Misteri surga tidak boleh diungkapkan. Itu saja yang harus saya katakan. Tuan muda, lakukan yang terbaik. Yu Yan Luo tiba-tiba bertanya, Kalau begitu, bisakah kamu melakukan ramalan untukku juga? Dia mulai berpikir dua kali tentang apa yang dikatakan Taoise itu, karena dia khawatir Zuan benar-benar berada dalam bahaya. Dia ingin mencobanya dan melihat apakah dia benar-benar memiliki bakat asli, atau dia hanya mengatakan omong kosong. Apa yang diinginkan nyonya untuk saya surgawi? Taoise gemuk itu bertanya dengan senyum lebar di wajahnya. Dia tidak tampak terkejut dengan kecantikannya seperti pria lain, dan jelas bahwa dia juga tidak berpura-pura. Dia tertarik pada sesuatu yang lain. Yu Yan Luo berpikir sebentar sebelum menjawab, Poh waris. Ekspresi Yun Jianyu dan Yan Suhen menjadi sedikit tidak wajar. Apakah Anda benar-benar menggoda di depan kami? Taoise gemuk itu menjawab sambil tersenyum, Nyonya, bisakah Anda merentangkan telapak tangan Anda dan biarkan saya melihatnya? Yu Yan Luo meletakkan tangannya di depan dirinya sendiri. Namun, Taoise gemuk itu tidak menyentuhnya dan malah melihat mereka dari kejauhan. Ada pembudidaya di mana-mana di dunia ini, penglihatan mereka jauh lebih baik dari biasanya. Dia tidak perlu khawatir tidak bisa melihat dengan jelas. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan bingung, ini tidak masuk akal. Pinggang nyonya kurus dan pinggulmu besar, tubuh Anda pada dasarnya sempurna untuk melahirkan anak. Mengapa Anda hanya memiliki satu keturunan? Dan lebih jauh lagi, seorang putri. Yang lain tidak memikirkannya, tetapi Yu Yan Luo terkejut. Garis darah medusa itu istimewa, dan mereka memang hanya bisa melahirkan satu keturunan. Selanjutnya, anak itu hanya bisa perempuan. Ketika Yan Suhen dan Yun Jianyu melihat reaksinya, keduanya terkejut. Mereka sendiri cukup berpengetahuan, jangan bilang Taoise ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tetap saja, itu mungkin juga karena dia tahu identitas Yu Yan Luo sebelumnya. Karena itu, Yun Jianyu bertanya sambil tersenyum, Taoise, dapatkah Anda melakukannya untuk kami juga? Taoise gemuk itu menjawab dengan senyum lebar, saya biasanya akan mengenakan biaya tambahan untuk situasi ini, tetapi mengingat kami memiliki kedekatan satu sama lain, saya akan melakukannya secara gratis sebagai hadiah. Yun Jianyu menusuk siku Yan Suhen, membuatnya menunjukkan tangannya kepada Taoise. Yan Suhen hendak bertindak ketika dia mendengar Taoise gemuk itu berteriak dengan takjub, berkata, wow, betapa menariknya. Wanita ini awalnya ditakdirkan untuk menjalani hidup sendirian, tetapi hubungan yang ditentukan oleh takdir tampaknya telah terjadi baru-baru ini, hubungan yang dengan paksa mengubah takdir Anda. Namun, itu ditakdirkan untuk menjadi penuh dengan lapisan bahaya. Akan sulit untuk mewujudkannya. Pada saat yang sama, kamu mungkin berakhir dengan menyakiti orang yang paling dekat denganmu. Bab 1227 Yun Jianyu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Dia berkata, saya tahu Taoise gemuk ini adalah penipu. Wanita sedingin S ini memiliki hubungan yang ditakdirkan oleh takdir. Ya ampun, perutku sakit karena terlalu banyak tertawa. Yu Yan Luo tidak tertawa, dan malah memasang ekspresi termenum di wajahnya. Dia memahami pesona Zuan dengan baik. Bersama dengan berapa banyak waktu yang mereka habiskan bersama akhir-akhir ini, sangat sulit bagi seorang wanita untuk menolak pesonanya ini. Tetap saja, Yan Suhen bukanlah orang biasa. Dia adalah Dewi Ratu S. Apakah benar-benar ada kemungkinan dia memiliki sesuatu dengan Zuan? Yan Suhen tanpa sadar menatap Zuan, dan dia kebetulan juga melihat ke atas. Dia segera membuang muka dengan rasa bersalah begitu mereka melakukan kontak mata. Jantungnya berdebar gila. Dia seharusnya menjalani sisa hidupnya sendirian, tetapi kemudian baru-baru ini, hubungan yang ditentukan oleh takdir telah terbentuk. Dia akan berakhir menyakiti orang yang paling dekat dengannya. Ketika dia mengingat semua yang telah terjadi baru-baru ini, kekecewaan yang akan dirasakan Cuan begitu dia tahu muncul di benaknya. Kepalanya benar-benar kosong. Apakah saya benar-benar ditakdirkan untuk memiliki hubungan dengan Zuan? Dan apa arti lapisan bahaya itu? Dia tiba-tiba tersenyum karena tertekan. Apakah itu melibatkan hubungannya dengan Cuan sebagai guru dan murid, atau kebajikan sederhana, dia akan dikritik oleh masa untuk hal seperti itu. Jika itu tidak cukup untuk dihitung sebagai lapisan bahaya, apa lagi? Yu Yan Luo bertanya lagi, Master Sekte Yun, bisakah kamu membiarkan pendeta Taoise ini melihatnya? Taoise ini memang agak aneh, jadi nada suaranya menjadi jauh lebih sopan. Yun Jianyu mengulurkan tangannya di depan Taoise. Dia tampaknya tidak terlalu yakin, bergumam, apa yang harus diuji denganku? Taoise gemuk itu menatap telapak tangannya, tetapi segera berseru dengan ngeri, wanita itu dipenuhi dengan niat membunuh. Senyum Yun Jianyu membeku, sedikit keseriusan muncul dalam ekspresinya saat dia melihat Taoise yang gemuk. Taoise gemuk itu tiba-tiba mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia menunjuk Yan Sui Hen dan berkata, aneh sekali, nasib Anda mirip dengan wanita ini, ditakdirkan untuk menjalani hidup Anda sendiri, dan ada kemungkinan besar bahwa Anda tidak akan mencapai akhir yang damai. Namun baru-baru ini, rencana perjalanan nasib Anda tampaknya telah sedikit berubah. Hmm, mengapa hubungan ditahbiskan oleh takdir lagi? Petik 2. Ekspresi Yun Jianyu menjadi serius. Dia membentak, Taoise sialan, teruslah mengucapkan omong kosong. Apa menurutmu aku tidak akan memukulmu? Siapa dia? Dia adalah master sekte yang mulia dari sekte suci. Dia telah mengambil begitu banyak nyawa sehingga tidak ada yang berani berbicara menentangnya lagi. Mengapa dia mungkin membutuhkan seorang pria? Biasanya, laki-laki takut hanya berbicara dengannya, siapa yang berani memiliki pemikiran seperti itu tentang dia. Saat ini, hanya Zuan yang memiliki hubungan lebih baik dengannya daripada itu, tetapi dia hanya melihatnya sebagai adik laki-laki dan murid, tidak ada yang lain. Itulah mengapa dia secara alami memperlakukan kata-kata Taoise gemuk itu sebagai sampah. Taoise gemuk itu membelai jenggotnya sambil tersenyum. Dia berkata, terlepas dari apakah wanita itu percaya padaku atau tidak, tidak ada jalan keluar dari pengaturan takdir. Selain itu, jika Anda bersedia untuk mengindahkan nasihat dari Taoise yang malang ini, ketika Anda berkultivasi, cobalah untuk lebih sedikit menyimpan pikiran jahat, atau jika tidak, itu akan dengan mudah berakhir dengan merugikan anak cucu Anda. Petik 2 Yun Jianyu sangat marah. Dia berseru. Hah, Taoise gemuk, kamu benar-benar berpikir kamu keren. Iya. Lalu apakah Anda dapat memprediksi bahwa Anda akan mengalami bencana berdarah sendiri? Petik 2 Ekspresi Taoise gemuk itu berubah. Dia berkata, wanita itu adalah orang yang luar biasa, mengapa Anda menyusahkan Taoise yang malang ini karena beberapa kata yang tidak masuk akal. Mungkin Taoise yang malang ini salah melihat, aku akan memeriksanya lagi. Maaf, tetapi dorongan membunuh ini telah muncul, dan itu perlu melihat darah, kata Yun Jianyu, dan auranya terkunci pada Taoise yang gemuk. Dia baru saja akan bergerak ketika Yan Suhen berdiri di antara mereka, berkata, kamu mengatakan bahwa dia akan berakhir dengan menyakiti anak cucunya. Apa maksudmu dia akan punya anak? Jika akan ada seorang anak, itu jelas berarti Yun Jianyu akan memiliki seorang pria. Dia benar-benar bertanya-tanya siapa yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan penyihir seperti itu. Tentu saja, dia ditakdirkan untuk memiliki seorang anak perempuan, jawab Taoise gemuk itu tanpa berpikir. Omong kosong, Yun Jianyu menangis, ekspresinya menjadi benar-benar gelap. Jika rumor semacam itu keluar, reputasi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun akan benar-benar hancur. Lagi pula, orang akan mulai bertanya-tanya bagaimana Yun Jianyu biasanya tampak mendominasi, namun pada akhirnya tetap menyenangkan seorang pria, bahkan melahirkannya seorang anak. Yan Suhen malah menunjukkan ledakan kebahagiaan yang langka. Dia berseru, seorang anak perempuan hebat, seorang putri akan perhatian, dan dia bahkan dapat sepenuhnya menerima warisanmu. Asap sepertinya akan keluar dari kepala Yun Jianyu. Saat itu, Taoise gemuk itu berkata, wanita ini tidak perlu merasa iri, Anda akan melahirkan seorang putri juga. Tunggu apa? Mengapa kalian semua ditakdirkan untuk melahirkan anak perempuan? Senyum Yan Suhen segera membeku di wajahnya. Dia tercengang. Kemarahan Yun Jianyu segera berubah menjadi kegembiraan. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu bukan hal yang tabu bagi orang-orangku. Siapa tahu, saya mungkin menemukan seorang pria untuk digunakan dan bermain-main suatu hari nanti. Namun, situasi seperti apa yang membuat wanita dingin sepertimu melahirkan anak laki-laki? Mungkin kamu akan dipaksa. Yan Suhen benar-benar terpana. Dia tidak menyangka akan mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Dia berpikir, akankah saya benar-benar memiliki seorang putri? Dia tanpa sadar menatap Suan. Apakah saya akan melahirkan anaknya? Kulitnya yang seputih salju dengan cepat memerah ketika dia memikirkan itu. Yu Yan Luo tiba-tiba menunjuk Suan dan bertanya, lalu berapa banyak anak yang akan dia miliki? Saya harus menagi Anda lebih banyak jika Anda membuat saya melakukan pekerjaan sebanyak ini, gerutu taois gemuk itu. Tapi dia masih menatap Suan dengan hati-hati. Dia segera mendecahkan lidahnya dengan heran dan berseru, rumah penuh anak-anak. Apa artinya rumah penuh anak-anak? Ketiga wanita itu bertanya, tercengang. Tepat seperti yang saya katakan. Itu berarti dia akan memiliki banyak anak. Hem, tapi sepertinya akan ada lebih banyak anak perempuan dan lebih sedikit anak laki-laki. Taois gemuk itu memeriksa lagi sambil berkomentar, kamu terlihat cukup tinggi dan kuat, tetapi kamu tidak terlalu hebat dalam membuat anak laki-laki. Mata Suan berbinar, seberapa lucu dan mengemaskan anak perempuan. Mereka jauh lebih baik daripada anak nakal. Taois gemuk ini tidak tahu apa-apa. Ketiga wanita itu semua tertawa dan berseru, Selamat, selamat. Suan menjawab tanpa berpikir, Oh, terima kasih, terima kasih. Ekspresi ketiga wanita itu membeku. Tunggu, ada yang tidak beres di sini. Mereka bertiga menatap Suan dengan galak. Anda telah berhasil mengendalikan Yu Yan Luo untuk plus 444 plus 444 plus 444. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 444 plus 444 plus 444. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 444 plus 444 plus 444. Suan melompat ketakutan ketika dia melihat jumlah poin kemarahan yang mengejutkan. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia akan menyelesaikan masalah dengan pelaku utama, tetapi dia terkejut menemukan bahwa Taois gemuk itu sudah pergi. Dia berseru kaget, Hah, kemana perginya Wu Liang itu? Para wanita berbalik, dan juga mengerutkan kening. Daois gemuk itu agak misterius, kata Yu Yan Luo, tampak khawatir. Aku ingin tahu apakah dia teman atau musuh. Dia sepertinya memiliki harta karun yang menyembunyikan auranya. Saya tidak bisa merasakan kultifasinya yang sebenarnya, kata Yun Jianyu. Yan Suhen juga mengangguk, menambahkan, sulit untuk mengatakan apakah kata-katanya benar atau salah. Kamu harus berhati-hati malam ini. Mereka semua melihat ke arah Zuan setelah Yan Suhen mengucapkan kata-kata itu. Tidak ada cara untuk memverifikasi apakah putra atau putri itu akan menjadi nyata dalam waktu singkat, tetapi apakah dia akan mengalami bencana romantis atau tidak dapat dengan mudah dikonfirmasi. Zuan agak malu. Dia berkata, Saya merasa akan lebih baik jika kita tidak membiarkan dia memimpin kita. Mari kita cari bunga tanah biru itu dulu. Begitu kita menemukannya, kita akan meninggalkan tempat ini sebelum hari gelap. Ada tiga wanita cantik yang luar biasa di sekelilingnya saat ini, jadi mengapa dia ingin melakukan pertemuan romantis lainnya? Tidak peduli seberapa cantik wanita ras Fox, mereka tidak akan lebih cantik dari tiga wanita yang bersamanya, kan? Selanjutnya, bencana berdarah. Hanya kata-kata itu saja yang terdengar menakutkan. Wanita lain tidak keberatan. Semua dari mereka memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dipikirkan. Mereka masih sedikit terguncang dari ramalan saat itu. Kelompok itu tiba di grup pedagang Fox sesudahnya. Ketika mereka melihat simbol rubah pada lambang kelompok pedagang, Zuan berpikir dalam hati, tidak heran mereka memiliki nama itu. Satu. Ketika kelompok itu masuk, para anggota staff melihat bahwa cara mereka membawa diri mereka berbeda. Seorang penjaga toko dengan cepat datang untuk menyambut mereka. Ketika dia mendengar tentang tujuan mereka datang, dia dengan menyesal berkata, saya dengan tulus meminta maaf. Kami memang menerima sejumlah bunga tanah biru baru-baru ini, tetapi seseorang telah membelinya sebelumnya. Petik 2. Zuan berkata dengan suara serius, saya bersedia membayar dua kali lipat harganya. Bunga tanah biru sangat penting baginya. Daji membutuhkan bahan-bahan itu untuk terobosan peringkat ketujuhnya. Penjaga toko menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong jangan ganggu kami seperti itu. Bagian terpenting dalam berbisnis adalah ketulusan. Pihak lain adalah salah satu pelanggan jangka panjang kami, dan mereka telah menyatakan bahwa inilah yang mereka butuhkan saat ini. Yu Yan Luo berkata, kami akan membayar 10 kali lipat biayanya. Penjaga toko, Anda harus mengerti bahwa jumlah uang ini akan cukup bagi Anda untuk membeli beberapa batch lagi. Petik 2. Yan Suhen dan Yun Jianyu mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka berdua memiliki status tinggi, ada banyak hal yang membutuhkan uang. Sulit bagi mereka untuk membelanjakan uang sebebas Yu Yan Luo. Bocah Zuan ini benar-benar tahu bagaimana cara merayu. Penjaga toko berkata dengan senyum pahit, sejujurnya, harga itu menggiurkan bahkan untukku. Namun, ini adalah seseorang yang telah lama bekerja sama dengan kami. Jika kami menyinggung mereka kali ini, grup pedagang kami malah akan kehilangan lebih banyak dalam jangka waktu yang lebih lama. Jika tamu kami masih ingin mendapatkan beberapa bunga tanah biru, mungkin Anda bisa mencoba istana Bluefield. Mereka seharusnya memiliki beberapa di gudang di sana. Petik 2. Kelompok itu saling memandang dengan cemas. Apa yang paling ingin mereka hindari adalah menghindari berurusan dengan pejabat Bluefield Country, itu sebabnya mereka masuk diam-diam. Namun, ternyata pada akhirnya, mereka tidak bisa menghindarinya. Mata Yu Yan Luo menyipit. Dia berkata, Bluefield Country sangat besar. Mengapa selain kalian, hanya istana yang memiliki lebih banyak bunga tanah biru? Bab 1228. Penjaga toko menjawab, itu karena kita telah melewati musim panen bunga tanah biru. Mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk pewarna, pemurnian pil, dan berbagai jenis obat. Suku-suku yang berbeda semuanya sangat membutuhkannya, dan telah membeli sebagian besar di masa lalu. Pasokan Blue Earth Flowers ini tidak bagus untuk memulai, itulah sebabnya sangat sulit untuk menemukan salah satu dari mereka sekarang. Petik 2. Yun Jianyu tiba-tiba bertanya, Saya mendengar bahwa pemimpin negara Anda adalah wanita cantik yang terkenal, apakah itu benar? Anggota kelompok lain sedikit terkejut. Mereka tahu dia mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa informasi. Lagi pula, mereka tahu terlalu sedikit tentang Bluefield Country sekarang. Bahkan Yu Yan Luo tidak tahu banyak, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar wilayah Ras Iblis dan informasinya terbatas. Mata penjaga toko langsung berbinar ketika mendengar dia bertanya tentang pemimpin negara. Dia menjawab, Bagaimana itu bisa salah? Pemimpin negara kita dikenal sebagai wanita tercantuk di seluruh Bluefield Country. Apakah karena dia pemimpin yang disukai semua orang? Yun Jianyu menjawab sambil tersenyum, sengaja sedikit memprovokasi dia untuk mencoba dan mendapatkan lebih banyak informasi. Tentu saja tidak. Bukan hanya orang-orang negara kita yang mengatakan demikian. Banyak sekali dari suku-suku lain yang berkunjung ke tempat ini, dan semuanya memuji dan mengagumi kecantikannya, kata penjaga toko. Dia melanjutkan, Selanjutnya, alasan mengapa dia menjadi pemimpin negara kita adalah karena garis keturunannya yang paling murni. Di antara rasrubah, semakin murni garis keturunan mereka, semakin cantik mereka. Kamu harus tahu bahwa kecantikan pemimpin negara sebelumnya bahkan menggoda kaisar iblis. Tapi karena tradisi rasrubah, pemimpin negara kita tidak bisa menikah dengan orang luar. Karena itu, tidak ada kemungkinan romansa seperti itu terjadi. Adapun pemimpin saat ini, kecantikannya bahkan lebih luar biasa daripada ibunya. Petik 2 Zuan bertanya agak penasaran, lalu siapa ayah dari pemimpin negara saat ini? Semakin murni garis keturunan, semakin tangguh. Tetapi bagaimana Anda menjaga kemurnian itu? Ini bukan sesuatu seperti inses, kan? Penjaga toko menggelengkan kepalanya dan menjawab, Itu, saya tidak tahu. Yun Jianyu merasa aneh dan bertanya, Kamu bahkan tidak tahu siapa suami pemimpinmu. Penjaga toko berkata dengan tenang, Apa yang aneh tentang itu? Ras Fox kami menghormati wanita. Pria itu tidak lebih dari hewan peliharaan jantan yang dibawa oleh pemimpin klan ke dalam haremnya, Bagaimana dia bisa dianggap sebagai suami? Mainan anak laki-laki seperti dia sama sekali tidak layak untuk kita perhatikan. Ekspresi Zuan aneh, Bukankah kamu juga laki-laki? Anda membuatnya terdengar seolah-olah ini adalah bagaimana dunia ini atau sesuatu. Yun Jianyu tertawa dan berkata, Setelah mendengar apa yang baru saja kamu katakan, Aku sebenarnya mulai menyukai tempat ini. Penjaga toko mengambil kesempatan untuk menawarkan, Mengapa kalian tidak tinggal di Bluefield Country? Dengan penampilan Anda, Anda bisa menerima banyak pria. Anda pada dasarnya dapat memilih siapapun yang Anda inginkan. Petik 2 Meskipun semua wanita mengenakan topeng, Sosok mereka luar biasa, Dan bagian-bagian yang tidak terselubung sempurna. Siapapun yang tidak buta akan tahu bahwa mereka adalah wanita cantik yang luar biasa. Dia pindah dan bertanya, Apa pendapat kalian berdua tentang saya? Tolong pertimbangkan lebih dari sekedar penampilan saya. Saya mungkin sedikit jelek, tetapi saya lembut, Dan seluruh kelompok pedagang akan menjadi mahar, Cukup bagi Anda untuk menikmati apapun yang Anda inginkan dari kemuliaan hingga kekayaan. Kamu juga bisa menerima pria tampan lainnya. Alis suan terangkat. Pada akhirnya, dia mau tidak mau mendorong pedagang itu ke samping, Lalu menyaret yang lain bersamanya keluar dari kelompok pedagang. Yun Jianyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Anak sialan, jangan bilang kamu cemburu. Wajah Yan Suhen juga menjadi sedikit merah. Untuk beberapa alasan, Dia sebenarnya cukup senang ketika dia melihat dia bertindak seperti itu. Yu Yan Luo berkata sambil tersenyum, Cara hidup rasrubah memang sangat aneh. Wajar jika kita tidak bisa langsung menyesuaikannya. Mereka semua berbagi pemikiran yang sama. Mengingat ramalan Taoise gemuk sebelumnya, Mereka tidak bisa menahan perasaan yang kuat Bahwa mereka telah terperangkap dalam sesuatu yang aneh dan menyeramkan. Yun Jianyu menyarankan, Menurut pendapat saya, Daripada dipimpin oleh hidung seperti ini, Mengapa kita tidak mencuri barang-barang itu saja? Itu akan menyelesaikan segalanya. Yan Suhen menatapnya dengan kesal dan membalas, Kamu hanya tahu cara bertarung dan membunuh, Seperti yang diharapkan dari iblis wanita sekte iblis. Dengan sifatnya, Dia jelas tidak bisa menerima hal seperti itu. Yun Jianyu berkata dengan dingin, Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Kamu, Seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang dimanjakan, Benar-benar terdengar agak tidak sadar dan naif saat ini. Melihat keduanya akan bertarung lagi, Zuan hendak menghentikan mereka ketika sekelompok kavaleri tiba-tiba menyerbu. Hal yang mengejutkan tentang mereka adalah bahwa setiap pengendara adalah perempuan. Mereka memiliki telinga yang halus dan dengan lembut menggoyangkan ekor mereka. Semuanya adalah wanita rubah. Wanita rubah semuanya genit dan menawan. Ketika sekelompok gadis cantik muda bergerak bersama, Itu benar-benar pemandangan yang menyegarkan. Namun, individu yang paling menarik perhatian adalah yang memimpin. Tidak seperti yang lain, Dia menunggangi rusa putih yang besar dan tinggi. Ciri-cirinya benar-benar menakjubkan, Kulitnya putih seperti batu giyok paling murni. Ada semburat merah di wajahnya. Rambutnya ditata dengan simpul emas. Matanya bercahaya dan mempesona, Dan jari-jarinya ramping dan menggoda. Gaun sutra merah wanita itu cerah dan indah, Dan jepit rambutnya dihiasi dengan mutiara biru-hijau yang cantik dan bercahaya. Kelompok Zuan sangat terkejut. Bahkan pemimpin pasukan kavaleri acak pun secantik ini. Lalu seberapa cantik yang disebut kecantikan nomor 1 Bluefield Country itu. Kejutan terbesar, bagaimanapun, Adalah bawa orang-orang dari pasukan berkuda berhenti di depan mereka. Orang yang memimpin melompat dengan anggun dari tunggangannya. Leontin batu giyok di pinggangnya berayun lembut, Membuat suara indah yang seolah mampu menggerakkan hati. Si cantik luar biasa mengangguk sedikit ke arah kelompok itu. Kemudian, dia berjalan ke Yu Yan Luo dan berkata, Ratu Medusa, karena kamu datang jauh-jauh ke sini, Bagaimana mungkin kamu tidak membiarkan saya menunjukkan sambutan yang pantas sebagai tuan lokal? Yu Yan Luo mengungkapkan ekspresi terkejut dan mulai, Kamu. Si cantik luar biasa berkata dengan senyum tipis, Saya lupa memperkenalkan diri. Saya Tusan Yu. Petik 2. Tusan adalah nama keluarga kekaisaran Bluefield Country. Sementara itu, nama penguasa negara itu juga Tusan Yu. Tidak ada yang mencurigai identitasnya, Karena tidak mungkin orang lain di Bluefield Country memiliki penampilan seperti itu. Tapi yang membuat Yun Jian Yu dan Yan Suhen terkejut adalah Bahwa mereka sudah lama berasumsi bahwa penguasa negara ini adalah roh rubah yang paling menggoda, Seorang wanita yang sangat cantik. Namun, yang berdiri di depan mereka tampaknya adalah wanita muda yang muda dan bersemangat. Meskipun dia sangat cantik, tidak ada sedikitpun rayuan yang datang darinya. Sebaliknya, dia tampak sangat murni, lebih seperti gadis tetangga. Dia bahkan memiliki semacam udara polos yang membuat orang lain tidak dapat membantu Tetapi merasa sedikit kasihan dan kelembutan padanya. Zuan bertindak sangat tenang tentang situasi, Karena kehadiran Tusan Yu memberinya sedikit deja vu. Dia memberinya kesan yang sama yang dia dapatkan dari Daji. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar kurang matang, Atau apakah dia sudah mencapai level Daji dalam teknik pesona. Ular ras Yu Yan Luo, kata Yu Yan Luo, menunjukkan senyum Tusan Yu. Dia tidak bertanya tentang bagaimana wanita lain mengenalinya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah ras Fox. Aku sudah lama mendengar reputasi kakak perempuan yang luar biasa. Sekarang setelah kita akhirnya bertemu, Kamu bahkan lebih cantik dari rumor yang beredar, Kata Tusan Yu, kilatan keheranan melintas di matanya. Kau terlalu menyanjungku. Menurutku, kaulah yang kecantikannya mempesona, Yu Yan Luo dengan sopan membalas pujian itu. Banyak orang bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Ketika mereka melihat kedua wanita cantik itu bola balik seperti itu, Mereka hampir meneteskan air liur. Mereka semua berpikir, perjalanan ini tidak sia-sia. Di sini terlalu berisik. Mungkin kakak perempuan mau ikut denganku ke istana untuk istirahat. Tusan Yu menawarkan, Kamu telah datang jauh-jauh ke sini ke Bluefield Country, Jadi tolong beri aku kesempatan untuk bertindak sebagai tuan rumah yang tepat. Melihat bahwa percakapan sudah berkembang seperti itu, Yu Yan Luo juga tidak bisa menolak. Dia menjawab, Kalau begitu aku akan mengganggumu. Tusan Yu menatap yang lain dan bertanya, Apakah mereka semua adalah teman kakak perempuan? Mereka juga harus datang. Teman-teman kakak perempuan semuanya luar biasa, Seperti yang diharapkan. Petik 2 Yan Suhehan dan Yun Jianyu masih ingat apa yang dikatakan oleh Taois gemuk itu dengan jelas, Dan sekarang, pemimpin negara ini tiba-tiba muncul begitu saja. Apakah yang dia katakan benar-benar akan menjadi kenyataan karena dia? Itu sebabnya mereka semua memperhatikan bagaimana wanita ini memandang Suan. Namun, dia hanya mengalihkan pandangannya ke arahnya sebelum memalingkan muka, Seolah-olah dia hanya melihat beberapa objek. Sebaliknya, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada mereka berdua, Tidak jelas apakah itu karena kehadiran mereka, Atau karena dia sedang menyelidiki kultivasi mereka. Kedua wanita itu mengingat apa yang dikatakan penjaga tokoh sebelumnya. Negara Bluefield ini adalah tempat di mana wanita disembak, Dengan demikian, reaksi Tusan Yu benar-benar diharapkan. Lagi pula, dalam masyarakat manusia, Setiap kali bangsawan istana berkumpul, Tidak ada yang terlalu memperhatikan selir dan pelayan. Baik Yun Jianyu dan Yan Suhen tersenyum dalam hati ketika mereka memikirkan hal itu. Melayani anak nakal ini dengan benar. Bab 1229 Namun, Zuan tidak terlalu peduli tentang itu. Dia sudah jauh berbeda dari ketika dia pertama kali pindah. Di dunia sebelumnya, Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa pengusaha kaya dan kuat akan menyatakan Bahwa mereka tidak tahu apakah wanita di sekitar mereka cantik atau tidak. Dia baru saja merasa bahwa mereka hanya menggertak. Tapi sekarang, Dia merasa bahwa mereka benar-benar tulus. Karena wanita di sekitar mereka adalah semua jenis kecantikan, Penampilan tidak terlalu penting sebagai faktor penentu lagi. Sebaliknya, Mereka lebih peduli pada hal-hal lain. Saat ini, Zuan merasakan hal yang sama. Ada begitu banyak wanita cantik di sekelilingnya, Dan semuanya adalah wanita tercantuk di dunia. Dia bahkan memiliki wanita tercantuk dalam sejarah Ras Fox, Daji. Itu sebabnya meskipun Tusan Yu cantik, Itu tidak membuatnya merasakan apa-apa. Sebaliknya, Dia memikirkan hal lain. Apakah Taoise gemuk itu dari sebelumnya benar-benar hanya penipu, Atau apakah dia diam-diam memberikan beberapa informasi kepada mereka. Jika Taoise gemuk itu diam-diam membocorkan informasi, Tidak ada seorang pun di kelompok kami yang menyadarinya. Ini juga terkait dengan Tuan Bluefield Country, Jadi bagaimana orang itu bisa benar-benar mengetahui situasinya dengan sangat jelas. Hanya apa tujuannya? Dia telah menonton banyak film di mana orang-orang yang mengira mereka pintar malah terbunuh. Tidak mungkin dia melepaskan titik kecurigaan. Aku harus berhati-hati hari ini. Peringatan orang itu tentang bencana berdarah tidak dapat dipercaya, Tetapi itu juga tidak sepenuhnya mustahil. Kelompok itu dengan cepat memasuki istana Bluefield Country, Dibandingkan dengan istana kekaisaran umat manusia, Itu jelas jauh lebih rendah. Tapi dibandingkan dengan kediaman sederhana ras ular, Itu jauh lebih mewah. Mungkin karena semua wanita rubah cantik di sana, Banyak pedagang dari seluruh dunia datang untuk berbisnis. Gaya istana Bluefield agak unik. Arsitekturnya agak mirip dengan Jepang klasik. Bagian dalamnya penuh dengan dekorasi yang berharga, Dan ada berbagai macam ukiran dinding oval di mana-mana, Memberikan kesan gaya barat. Ketika mereka memasuki istana, Beberapa pelayan membantu Tusan Yu melepas jubahnya. Sosoknya yang luar biasa segera terlihat. Dia benar-benar cantik dan elegan. Apakah kakak perempuan di sini untuk menanggapi Panggilan pengadilan Raja Iblis Kaisar Iblis? Tusan Yu bertanya saat dia bergerak dengan cara yang mengemaskan, Dengan santai meraih tangan Yu Yan Luo. Yu Yan Luo tidak terlalu terbiasa dengan tingkat keintiman ini, Tapi dia tidak bisa menolaknya begitu saja. Dia menjawab, Memang, wilayah ras ular cukup jauh dari istana raja, Jadi kami harus berangkat lebih awal. Benar? Apakah kamu tidak harus pergi? Petik 2 Aku juga tidak ingin pergi, Tapi aku tidak punya pilihan, Kata Tusan Yu dengan ekspresi kesal. Tapi masih ada beberapa hal yang harus aku urus di sini, Jadi aku mungkin akan berangkat sedikit nanti. Yu Yan Luo menghela nafas dan berkata, Kalau begitu, itu sangat disayangkan. Saya berharap adik perempuan itu bisa menemani kami di sepanjang jalan. Petik 2 Yang lain bepergian dengan Yu Yan Luo memutar mata mereka ke dalam ketika mereka mendengar itu. Keduanya jelas tidak ingin bepergian dengan yang lain, Namun mereka hanya harus memasang penampilan seperti saudara perempuan. Baik Yun Jianyu maupun Yan Suhen tidak merasa mereka bisa mencapai tingkat itu dalam hal hubungan manusia. Itu baik-baik saja, kakak perempuan seharusnya membiasakan diri dengan pengadilan Raja Iblis terlebih dahulu. Begitu saya tiba nanti, saya harus bergantung pada kakak perempuan untuk bantuan, Kata Tusan Yu sambil terkikik. Kemudian, dia menatap Yan Suhen dan Yun Jianyu. Dia menghela nafas dengan takjub, berkata, Perlombaan ular benar-benar adalah tempat di mana orang-orang luar biasa berasal. Sebenarnya ada dua keindahan luar biasa di sini. Meskipun kedua wanita itu bertopeng, itu tidak mempengaruhi pesona mereka sama sekali. Sebaliknya, itu menambahkan sedikit misteri pada kehadiran mereka. Mereka adalah temanku, bukan orang-orang dari ras ular, kata Yu Yan Luo. Dia tidak mengungkapkan semuanya, dan Tusan Yu juga tidak bisa terlalu banyak bertanya. Tusan Yu mencoba menebak identitas pasangan itu. Namun, tidak peduli seberapa hebat imajinasinya, tetap tidak mungkin dia tahu bahwa mereka sebenarnya adalah dua grandmaster paling kuat dari ras manusia. Kelompok itu menuju lebih jauh, di mana pesta sudah disiapkan. Mereka semua duduk satu demi satu. Ketika mereka melihat bagaimana Yu Yan Luo dan dua wanita lainnya memperlakukan Zuan dengan banyak pertimbangan, membiarkannya duduk bersama mereka, wanita rubah lainnya di istana mendecahkan lidah mereka dengan heran. Bagaimanapun, ini adalah negara yang memuja wanita daripada pria. Namun, Zuan cukup tampan, jadi para wanita rubah memiliki kesan yang baik tentangnya. Mereka tidak berbicara dalam perbedaan pendapat. Ini semua adalah hidangan spesial dari Bluefield Country kami yang telah saya siapkan di dapur kami. Saya harap makanan ini dapat meninggalkan semua orang dengan kenangan indah, kata Tusan Yu, tersenyum dan membuat gerakan mengundang. Kelompok itu saling memandang dengan cemas. Mereka semua khawatir bahwa dia telah melakukan sesuatu pada makanan mereka. Jika Yun Jianyu dan Yan Suhen sama-sama kuat, mereka tidak akan takut apapun. Tetapi pada saat ini, mereka terluka parah dan lemah, jadi risikonya terlalu besar. Zuan memberi tahu mereka melalui Qi, tidak apa-apa, aku akan mencobanya dulu. Dia memiliki kekebalan racun. Jika memang ada racun, itu tidak akan memengaruhinya, tetapi dia masih bisa mendeteksinya dan memberi tahu mereka. Karena itu, dia mulai melahap semua hidangan yang berbeda satu per satu. Wanita lain agak khawatir pada awalnya, tetapi mereka tahu dia bukan orang yang sembrono. Karena dia melakukannya, itu berarti dia memiliki kepercayaan diri. Itu sebabnya mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Para wanita rubah semua saling bertukar pandang. Pria ini terlihat sangat tampan, tetapi mengapa dia terlihat seperti pengemis yang kelaparan. Huh, sungguh menyanyiakan ketampanannya. Tusan Yu berkata sambil tersenyum, Tuan muda ini cukup lugas dan gagah berani. Dia jelas tahu apa yang dikhawatirkan orang-orang ini, jadi dia berencana untuk mulai makan terlebih dahulu untuk meredakan kekhawatiran mereka. Tapi siapa yang mengira bahwa pujiannya malah akan menarik kewaspadaan wanita lain? Yan Suehen dan Yun Jianyu sama-sama menatap Yu Yanluo. Yu Yanluo jelas tahu niat mereka. Dia tidak ingin menarik perhatian Zuan dan malah mengubah topik pembicaraan ke hal lain. Dia dan Tusan Yu mengobrol tentang adat istiadat setempat dari dua ras mereka, serta persahabatan masa lalu antara klan dan harapan terbaik di masa depan. Zuan senang bisa santai, menikmati makanan enak. Dia harus mengakui bahwa keterampilan para koki di Istana Blue Eiffel cukup bagus. Makanannya luar biasa dalam bau, tampilan, dan rasa. Namun, ada satu kekurangan. Ada ayam teratai kristal, bakso ayam mutiara, tumis tomat dan potongan ayam, hati ayam yang cantik, fuyang dengan ayam suwir, potongan ayam goreng renyah, sayap ayam kekaisaran, delapan ayam utuh harta karun, pangsit isi ayam, suwiran ayam pastri, bubur darah ayam. Zuan tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak cara untuk menyiapkan ayam. Sepertinya Istana Blue Eiffel ini adalah neraka ayam. Semua yang hadir mengobrol dengan ramah, dan waktu berlalu begitu saja. Akhirnya, Tusan Yu mengundang mereka untuk menginap malam itu. Para wanita sudah mulai rileks, tetapi sekarang, mereka menjadi gugup lagi. Itu di sini. Melihat bagaimana kelopak mata Yun Jianyu dan Yan Suhen berkedut dari seberapa kuat mereka mengisyaratkan ke arahnya, Yu Yan Luo tersenyum dalam hati. Setelah berada di sekitar mereka untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa keduanya tidak menakutkan seperti yang terlihat. Sebaliknya, mereka lebih seperti dua gadis kecil. Dia dengan bijaksana menolak, berkata, Tidak perlu. Saya masih memiliki beberapa pelayan di luar. Mereka akan menjadi khawatir jika saya tidak menghubungi mereka setelah waktu yang lama. Selanjutnya, kita harus bergegas ke pengadilan Raja besok pagi, jadi kita tidak akan mengganggu pemimpin negara. Petik 2 Tusan Yu menjawab sambil tersenyum, Bukankah itu mudah dipecahkan? Aku bisa mengirim seseorang ke bawahan kakak perempuan. Beberapa hal telah terjadi baru-baru ini di Bluefield Country, jadi ada jam malam di kota. Jika kalian semua keluar sekarang, kalian mungkin bahkan tidak dapat menemukan kedai untuk menginap, tetapi istana memiliki lebih dari cukup kamar untuk akomodasi. Tinggal di sini pasti akan lebih baik daripada beristirahat di kedai di luar. Petik 2 Para wanita semua berpikir, kami tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Justru di sini di mana kita tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Zuan bertanya melalui transmisi Ki, bisakah Anda bertanya padanya tentang apa yang terjadi di negara ini baru-baru ini? Para wanita itu mengangguk puas. Mereka sangat puas melihatnya menjaga dirinya sendiri daripada menggoda wanita lain. Dengan demikian, Yan Suhen menyuarakan keraguan mereka. Tusan Yu menjelaskan, baru-baru ini, ada desas-desus aneh yang mengatakan bahwa harta karun besar akan muncul di Gunung Bluefield, begitu banyak orang kuat dari segala macam klan yang berbeda telah berkumpul. Itulah alasan mengapa saya tidak punya pilihan selain tinggal di istana ini selama beberapa hari lagi sebelum pergi, Anda tahu. Petik 2 Harta karun yang besar Para wanita bertanya, dengan ekspresi termenung. Ini hanya beberapa rumor acak. Jika memang ada harta karun yang besar, apakah Greenfield Country kita tidak akan menyadarinya? Kami pasti sudah menggalinya sejak lama. Tusan Yu berkata. Dia memandang mereka dan melanjutkan, Sejauh yang saya ketahui, tamu saya yang terhormat malah merupakan harta yang paling penting. Meskipun mereka semua tahu bahwa dia memuji mereka, ketika mereka mengingat ramalan Daois gemuk itu, mereka semua merasa seolah-olah dia memendam beberapa niat jahat. Mereka akan menolak ketika Tusan Yu melanjutkan, saya mendengar Anda menyebutkan bunga tanah biru. Tidak banyak yang tersisa di negara ini, tetapi istana kekaisaran masih memiliki beberapa. Saya akan meminta beberapa orang untuk memeriksanya, dan saya harus dapat membawa beberapa kepada Anda besok pagi. Jika kamu pergi, dengan semua hal yang terjadi, aku mungkin tidak dapat menemukanmu dan malah akan mempermalukan diriku sendiri. Kelompok itu bertukar pandang. Jika mereka mengeluarkan sesuatu seperti ini untuk menggoda kita, sepertinya kita tidak punya pilihan selain tinggal di sini malam ini. Tetapi ketika mereka akan menetapkan kamar, mereka mengalami masalah. Istana itu penuh dengan wanita, jadi tidak apa-apa bagi Yu Yan Luo dan wanita lain untuk tinggal di sana semalaman. Tapi Zuan adalah seorang pria, jadi itu agak tidak pantas. Bab 1230 Kelompok itu dengan cepat berjaga-jaga. Apakah para pelayan berencana untuk memisahkan mereka? Namun, pelayan wanita di istana hanya mengatur agar Zuan tinggal di kamar samping. Banyak orang bekerja di istana pada siang hari, kamar-kamar itu telah disiapkan jika ada situasi khusus yang mengharuskan mereka bekerja sepanjang malam. Namun, mereka jarang digunakan. Yu Yan Luo dan wanita lainnya jelas tidak ingin berpisah darinya. Karena itu, mereka juga meminta untuk tinggal di dekatnya. Para pelayan, bagaimanapun, menjawab bahwa mengatur agar mereka tinggal di kamar samping malah akan membuat Bluefield Country terlihat seolah-olah mereka memperlakukan tamu terhormat mereka. Jika berita keluar, semua Bluefield Country akan diejek. Karena pihak lain meningkatkan masalah ini ke salah satu martabat suatu negara, Yu Yan Luo tentu saja tidak bisa berkata banyak lagi. Namun, kelompok itu masih merasa was-was. Untungnya, Tusan Yu mengerti dan menggerakkan Zuan sedikit lebih dekat. Itulah hasil yang diterima kelompok dengan enggan pada akhirnya. Ketika dia menemukan waktu luang, Yu Yan Luo memberitahu Zuan, kamu harus berhati-hati malam ini. Zuan menjawab sambil tertawa, apa yang perlu diwaspadai oleh pria dewasa seperti saya? Anda yang terluka adalah orang-orang yang perlu berhati-hati. Petik 2 Melihat Zuan tidak menganggap serius situasi ini, Yan Suhen tidak bisa menahan diri dan memperingatkannya, siapa bilang kamu tidak perlu berhati-hati hanya karena kamu laki-laki. Legenda mengatakan bahwa roh rubah mampu menyedot esensi pria. Ada juga ramalan aneh Taoise gemuk itu. Anda seharusnya tidak memperlakukan situasi ini terlalu ringan. Petik 2 Wanita-wanita lain semuanya menunjukkan ekspresi terkejutnya. Yun Jianyu berkomentar sambil tersenyum, Wow, wanita dingin batu kita benar-benar tahu bagaimana mengkhawatirkan seseorang, dan seorang pria, tidak kurang. Pipi Yan Suhen sedikit memanas, tapi dia bereaksi dengan cepat. Dia berkata, Kita perlu menjaga satu sama lain sebagai sahabat. Apakah Anda pikir semua orang seperti sekte iblis Anda, hanya tahu cara membunuh dan menghancurkan? Yun Jianyu hendak memulai pertarungan lagi, tetapi ketika dia melihat Tusan Yu berjalan, dia menelan kembali hal-hal yang akan dia katakan. Sebaliknya, dia dengan cepat berkata, Ini adalah panah bersil sekte suci kita. Jika terjadi sesuatu, tembak. Kita kemudian harus melakukan yang terbaik untuk berkumpul bersama. Petik 2 Mereka berada di wilayah orang lain, jadi mereka tidak punya pilihan selain tetap waspada. Dia memberi masing-masing anak panah, lalu mengajari mereka cara menggunakannya. Tusan Yu kemudian secara pribadi memimpin Yun Yan Luo ke istana bagian dalam. Sementara itu, seorang petugas membawa Zuan ke sayap samping. Sepanjang jalan, gadis rubah yang mereka temui sangat ingin tahu tentang Zuan. Mereka menanyakan segala macam pertanyaan kepadanya. Namun, Zuan sedang tidak ingin mengobrol, jadi dia hanya membalasnya dengan linglung. Gadis-gadis rubah kehilangan minat ketika mereka mendengar jawabannya. Ketika mereka menyelesaikan tugas membawanya kemana dia harus pergi, mereka berkata, Ini adalah tempat penting di istana kekaisaran, jadi kamu tidak boleh pergi dan menyebabkan masalah. Ini akan menjadi masalah jika Anda akhirnya bertemu dengan individu yang dihormati. Petik 2. Zuan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, aku tidak akan pergi kemana-mana. Untuk menghindari potensi bencana romantis itu, dia tidak akan keluar bahkan jika gadis-gadis rubah ini menginginkannya. Satu-satunya hal yang dia rencanakan adalah tidur nyenyak dan pergi dengan tenang keesokan harinya. Begitulah seharusnya pria, Anda hanya harus tetap di dalam dan tidak menunjukkan diri Anda di depan umum. Gadis-gadis rubah menganggup puas sebelum pergi. Zuan terkekeh dan tidak membantah. Dia melihat tata letak. Itu sedikit lebih baik dari yang dia bayangkan. Meskipun tidak terlalu luas, itu sangat rapi. Setelah mandi, dia duduk di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Meskipun mereka yang tidak mengenalnya dengan baik mengira dia hanya pengejar rok, dia sebenarnya menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk berkultivasi. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan cheat, dia tidak akan lebih dari bunga di rumah kaca, seseorang yang tidak akan selamat dari cobaan dan kesengsaraan sejati. Waktu berlalu begitu saja, tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Siapa ini? Zuan memanggil, membuka matanya. Tuan Mudasu, ini aku, jawab suara yang lembut dan indah. Zuan terkejut, karena dia bisa merasakan identitas orang lain melalui jiwanya. Itu adalah pemimpin Bluefield Country, Tusan Yu. Dia benar-benar terkejut, karena pihak lain tidak menatapnya sepanjang waktu. Bahkan ketika mereka berbicara, itu singkat dan pendek. Ekspresi acuh-ta'acuhnya membuatnya tampak seolah-olah dia memandangnya sebagai udara kosong. Namun, wanita ini benar-benar datang mengunjunginya di tengah malam. Zuan menjawab, ini sudah larut malam. Bertemu dengan seorang wanita secara pribadi saat ini akan merusak reputasi dan integritas saya. Jika ada sesuatu, tolong beritahu saya di siang hari. Petik 2. Senyum Tusan Yu segera membeku di wajahnya. Dia tercengang. Dia datang dengan semangat tinggi, bertanya-tanya betapa terkejut dan bersemangatnya suuan begitu dia melihatnya. Tapi sekarang, dia diberi bahu dingin. Mempertimbangkan penampilan dan statusnya, kapan dia tidak menjadi pusat perhatian, dikelilingi oleh penonton. Kapan dia pernah ditolak sebelumnya? Anda telah berhasil mengendalikan Tusan Yu untuk plus 377 plus 377 plus 377. Namun, kemarahannya hilang dalam sekejap. Dia dengan cepat menenangkan dirinya, lalu terus berkata dengan lembut, saya mendengar kakak perempuan Yu mengatakan bahwa Anda membutuhkan bunga tanah biru. Saya baru saja menemukan beberapa cadangan. Melihat Anda mungkin membutuhkannya, saya memutuskan untuk membawanya kepada Anda terlebih dahulu. Petik 2. Zuan tercengang. Dia tidak bisa menghindari bertemu dengannya jika itu terkait dengan Blue Earth Flowers. Dia berjalan mendekat dan membuka pintu. Dia melihat Tusan Yu berdiri di dekat pintu masuk, tampak cantik. Dia sudah mengganti pakaiannya, sekarang terlihat lebih kasual dan menarik. Pakaiannya memiliki garis leher berbentuk V yang memperlihatkan tulang selangkanya yang halus dan adil, serta bahunya yang berkilau dan indah. Meskipun dia memperlihatkan sedikit kulitnya, karena sikapnya dan gaya pakaiannya, dia tidak menunjukkan sedikitpun godaan. Sebaliknya, penampilannya hanya menambahkan sedikit keaktifan dan ketajaman pada sifatnya yang segar dan murni. Namun, selama seorang pria menatapnya, tulang selangka dan bahu yang indah itu akan terus muncul di benak mereka. Meskipun itu jelas hanya sedikit, imajinasi mereka kemudian akan menjadi liar. Zuan mulai mengenang masa lalu. Saat itu, jalanan dipenuhi dengan wanita muda menawan yang berpakaian seperti ini. Meskipun dunia ini agak berpikiran terbuka, itu hanya jika dibandingkan dengan Tiongkok kuno. Dibandingkan dengan keindahan kota yang berpakaian indah itu, imajinasi mereka masih sedikit kurang. Lupakan permainan anak-anak seperti memperlihatkan sedikit bahu, dia bahkan pernah melihat pakaian tembus pandang yang hanya menutupi tiga area utama. Meskipun para wanita itu mengenakan pakaian, hampir seolah-olah mereka tidak mengenakan apa-apa. Namun, bagian terpenting adalah pakaian itu dirancang dengan hati-hati, sehingga orang tidak bisa melihat apapun yang seharusnya tidak dilihat. Tusan Yu sudah siap untuk melihat ekspresi kaget. Zuan pasti tidak akan bisa menahan diri dan akan terus menatapnya, atau berpura-pura menjadi terhormat dan tidak melihat, tetapi masih diam-diam melihat dari sudut matanya. Dia sudah benar-benar terbiasa dengan trik pria selama bertahun-tahun. Namun, siapa yang menyangka bahwa hanya dengan satu pandangan sederhana, Zuan dengan santai membuang muka. Tusan Yu dapat dengan jelas mengatakan bahwa reaksinya tidak palsu sama sekali. Apakah itu semua, hampir seolah-olah dia menganggapnya udik desa. Pada saat itu, dia mulai mempertanyakan kehidupan itu sendiri. Mungkinkah permaisuri medusa terlalu cantik, jadi caranya memandang sesuatu juga berubah setelah berada di dekatnya untuk waktu yang lama. Tapi dia merasa lebih tidak nyaman ketika dia memikirkan hal itu. Bukankah itu berarti dia jauh lebih rendah dari wanita lain? Tiba-tiba, Zuan melihat seikat bunga tanah biru yang dia pegang. Dia menerimanya tanpa berpikir dua kali dan berkata, Terima kasih, Tuan Desa Blueville. Setelah itu, dia menutup pintu lagi. Tusan Yu tercengang. Anda telah berhasil mengendalikan Tusan Yu untuk plus 444 plus 444 plus 444. Saat Zuan mulai berjalan kembali ke tempat tidur, dia tiba-tiba mendengar suara gedoran keras di pintu. Dia bertanya dengan bingung, apakah ada sesuatu yang lain? Tusan Yu menggertakan giginya ketika dia mendengar ketidak tertarikan dalam suara Zuan. Dia menjawab, Saya telah memberi Anda sesuatu yang sangat berharga, tetapi Anda tidak mengungkapkan apapun. Bukankah aku sudah berterima kasih? Zuan menjawab, merasa sedikit kesal. Dia ingin segera membantu Daji menerobos ke peringkat ketujuh, namun wanita ini terus menempel padanya. Tusan Yu terdiam. Anda telah berhasil mengendalikan Tusan Yu untuk plus 233 plus 233 plus 233. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Dia akhirnya berhasil menahan keinginannya untuk pergi dan membalas, apakah itu hanya ucapan terima kasih? Bukankah Tuan Muda agak terlalu pelit? Anda setidaknya harus mengundang saya untuk minum teh, kan? Petik 2